Selatan Kota Kekaisaran Setelah berpikir beberapa lama, Cuhan akhirnya menemukan tempat ini sesuai dengan koordinat di peta. Dibandingkan dengan akademi tinggi lainnya, pintu masuk utama rumah bela diri bintang surgawi dapat digambarkan sebagai sepi. Sekilas hanya ada beberapa kelompok orang yang tersebar di pintu masuk yang bisa dibilang bermartabat dan rapi. Beberapa pria dan wanita muda berdiri di pintu masuk dan ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepala dan pergi. Berpikir kembali ke masa ketika ia menjadi pemimpin dari enam rumah bela diri utama, sekarang ia berada dalam kesulitan yang mengerikan. Sungguh sulit dipercaya. Cuhan berjalan maju. Pada saat yang sama, dua atau tiga pemuda keluar dengan marah sambil mengutuk sesuatu. Huff, prefektur Tensei sialan. Memang sudah seperti ini, tapi penilaiannya masih sangat sulit. Sial, apakah masih dianggap salah satu dari enam perguruan tinggi besar? Itu benar. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa mentor silan tinggal di tempat seperti ini. Dia bahkan menolak menerimaku. Terkutuklah tempat sampah ini yang berada di posisi terbawah setiap tahun, dan tidak akan pernah bangkit lagi. Beberapa dari mereka terus mengumpat saat berjalan melewati Cuhan. Cuhan mau tidak mau menghentikan langkahnya. Apakah prefektur Tensei ini begitu menyedihkan? Lupakan saja, aku tidak punya pilihan sekarang. Cuhan santai dan menaiki tangga menuju pintu masuk. Penjaga di pintu datang dan bertanya dengan hangat, apakah Anda di sini untuk mengikuti ujian? Seseorang bernama Song Chengli memberiku surat rekomendasi. Dia menyuruhku datang ke sini. Jadi kamu direkomendasikan oleh Chenglai. Silakan ikuti aku. Cuhan menganggup dan mengikuti penjaga itu ke rumah bela diri. Prefektur Tensei sangat besar. Itu sangat luas dan memiliki banyak bangunan. Pavilion Kiong Yuan tinggi dan megah, secara samar-samar menunjukkan kejayaan masa lalu. Dengan penjaga memimpin, Cuhan sampai di lapangan yang luas. Sepertinya ada sesuatu yang baru saja berakhir. Kerumunan yang berkumpul di sini menyebar ke segala arah. Mentor Wu Hao, ini adalah siswa yang baru saja datang untuk melapor. Dia direkomendasikan oleh mentor pemburu kota, penjaga itu berjalan di depan seorang pria paruh baya berusia awal tiga puluhan dan berkata. Pria bernama Wu Hao memiliki wajah yang baik dan ciri-ciri yang biasa. Matanya berbinar ketika mendengar Song Chengli merekomendasikannya. Oh, dia di sini. Saya Cuhan. Salam, Instruktur Wu Hao, kata Cuhan sopan. Wu Hao menganggup puas, dan ada sedikit kegembiraan di antara alisnya. Pemburu kota telah memberitahuku tentangmu. Aku sangat senang kamu bisa datang ke prefektur Tensei kami. Cuhan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Aku akan menugaskanmu tempat tinggal dulu. Saya akan membantu Anda dengan prosedur penerimaannya nanti, kata Wu Hao. Terima kasih, mentor Wu Hao. Sama-sama. He he, silakan cari aku jika kamu butuh sesuatu. Prefektur Tensei seperti rumahmu. Mendengar kalimat terakhir dari pihak lain, hati sanubari Cuhan sedikit bergetar. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dalam sebulan dia merasakan aura hangat yang samar. Setelah percakapan singkat, Wu Hao meminta seorang siswa yang lebih tua untuk membawa Cuhan ke kediamannya. Saudara muda Cuhan, kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. Sesaat kemudian, siswa yang lebih tua membawa Cuhan ke pintu masuk halaman. Pintu halaman sedikit terbuka. Sekilas, ada sekitar 4 atau 5 ruangan di dalamnya. Awalnya, sebuah halaman dapat menampung 4 atau 5 orang. Namun, karena tidak banyak siswa baru di prefektur Tensei dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa ruangan kosong. Ada dua orang yang tinggal di halaman ini. Orang lain juga seorang siswa baru. Dia mungkin sudah keluar sekarang. Mem, terima kasih, kakak senior Guking, Cuhan mengangguk dan berkata. Dua orang yang tinggal di halaman adalah salah satu keuntungan memiliki lebih sedikit orang. Setidaknya saat bercocok tanam, lingkungannya relatif tenang. Guking melambaikan tangannya dan melanjutkan, untuk kamarnya, kamu bisa memilih salah satu kamar yang tersisa. Mungkin sedikit berdebu, jadi kamu harus membersihkannya sendiri. Aku akan mengirimimu beberapa kebutuhan sehari-hari nanti. Terima kasih, kakak senior, kata Cuhan penuh terima kasih. He he, tidak ada masalah sama sekali. Setelah memberikan beberapa instruksi, Guking pergi untuk sementara waktu. Cuhan memasuki halaman dan memilih ruangan kosong di sisi utara. Hanya ada dekorasi sederhana di ruangan itu. Tempat tidur, meja, kursi, lemari. Namun, ruangannya luas dan terang. Ada lapisan debu tipis di lantai. Segera, Cuhan mulai melakukan pembersihan dan merapikan ruangan secara sederhana. Setelah beberapa saat, serangkaian langkah kaki ringan terdengar dari jauh. Cuhan mengira Guking telah kembali, tetapi dia dengan cepat menolak gagasan ini. Peri di langit, keindahan di tanah, satu di tangan kiriku, satu di tangan kananku, satu di pahaku. Rumput hijau di tepi sungai, Mu Feng datang memetik bunga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, setelah dipetik, itu milikku. Bersamaan dengan mulut penuh puisi yang tidak benar, seorang pemuda, aneh, tiba-tiba masuk dari pintu. Buddha, oh Buddha, siapakah pria paling tampan di dunia? Tentu saja. Sebelum dia selesai berbicara, pemuda itu tertegun. Dia memandang Cuhan di depannya dengan ekspresi terkejut. Sejujurnya, Cuhan juga tercengang. Dia melihat pakaian pihak lain tidak rapi, dan ada buntut rubah hijau di mulutnya. Bahkan ada sekuntum bunga kecil di rambutnya. Ditambah dengan puisi bengkok yang baru saja dibacakan pihak lain, Cuhan sedikit gelisah. Dari mana datangnya, orang gila, ini. Setelah pemuda itu pulih dari keterkejutannya, dia menyeringai dan berjalan di depan Cuhan. Kamu juga tinggal di sini. Lakukan, lakukan, haha, namaku Mu Feng. Kamu bisa memanggilkumu Xiao Feng, atau Xiao Feng Feng, atau bahkan Suai Feng. He hei, bagaimana denganmu? Siapa namamu? Sudut mata Cuhan bergerak-gerak, dan dua kata tiba-tiba muncul di hatinya. Aneh. Aneh. Bagaimana saya bisa tinggal satu halaman dengan orang seperti itu? Dan Xiao Feng Feng, seberapa besar cinta yang tidak dimiliki pria ini? Cuhan mengabaikan pihak lain dan berbalik untuk terus membersihkan debu di ruangan itu. Mu Feng sangat antusias. He hei, kataku kakak, apa kamu malu dengan ketampananku? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa rendah diri. Entahlah, orang setampan aku selalu jadi pusat perhatian kemanapun aku pergi. Aku selalu menahan pesona yang seharusnya tidak dimiliki seusiaku. Bisakah kamu diam? Cuhan tidak tahan dengan kata-kata panjang lebar dari pihak lain. He hei, jangan seperti ini saat pertama kali kita bertemu. Mengenal satu sama lain adalah takdir, takdir mempertemukan kita. Cuhan dengan dingin memandang ke pihak lain. Jika kamu tidak diam, aku akan menjelekanmu sekarang juga sehingga kamu tidak bisa tidur karena ketampananmu. Mu Feng segera menutup mulutnya dan tersenyum bodoh. Dia berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Cuhan diam-diam menggelengkan kepalanya. Benar saja, ketika hutannya luas, ada banyak jenis burung. Bagaimana bisa ada orang aneh di dunia ini? Dengan sangat cepat, Cuhan membersihkan ruangan, dan ruangan yang luas itu tampak baru. Cuhan melirik Mu Feng di luar pintu dan dengan ringan berkata, untuk apa kamu masih berdiri di sini? He hei, Mu Feng sekali lagi muncul dan mencoba mendekatinya. Bagaimanapun, hanya kita berdua yang tinggal di sini. Di masa depan, kita harus saling menjaga. Bagaimana kalau saya berbagi, 36 strategi menjemput gadis dengan Anda? Tidak tertarik. Lalu apa yang membuatmu tertarik? Saya, Mu Feng, tahu astronomi dan geografi. Saya tahu 500 tahun yang lalu dan 500 tahun yang akan datang. Saya suka menjemput perempuan. Saya mempunyai minat yang luas. Orang-orang memanggilku naga putih kecil dari ombak. Cuhan merasakan sakit kepala datang. Dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, apakah menurutmu sisi kiri wajahmu lebih baik atau sisi kanan lebih baik? Atau kedua belah pihak lebih baik? Ini, he hei, masih ada yang harus kulakukan. Saudaraku, silakan saja. Aku akan datang menemuimu nanti. Merasakan dinginnya tubuh Cuhan, Mu Feng akhirnya tidak berani tinggal di sini. Ini lebih lama lagi. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Cuhan tidak tahu apakah harus marah atau tertawa. Hari-harinya di masa depan mungkin tidak akan senyaman yang dia bayangkan. Saudara muda Cuhan, setelah beberapa saat, suara Gu Qing terdengar dari luar. Cuhan berdiri dan keluar. Kakak senior Gu Qing, aku di sini. Gu Qing tersenyum. Dia membawa setumpuk kebutuhan sehari-hari dan berjalan di depan Cuhan. Kakak senior, silakan masuk. Oke, Gu Qing meletakkan semua barangnya di atas meja sebelum menarik lencana dan manualnya. Saudara muda Cuhan, ini adalah lencana akademiku dan buku pedoman murid baru. Singkirkan itu. Cuhan menerima dua hal itu. Lencananya berupa hiasan bintang berujung lima yang terbuat dari tembaga, dan dapat dikenakan di bagian dada pakaian. Saudara muda Cuhan, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah anggota akademi saya. Dalam keadaan normal di prefektur Tensei, Anda dapat mengajukan permohonan untuk meninggalkan akademi setelah empat tahun. Jika poin bintang Anda telah mencapai 30 ribu poin, Anda dapat mengajukan permohonan ke pergi terlebih dahulu juga. Gu Qing berbicara. Poin bintang. Cuhan sedikit terkejut, dan ekspresi bertanya-tanya muncul di wajahnya. Sederhananya, poin bintang adalah hasil dari siswa prefektur Tensei kami, dan ada berbagai metode untuk mendapatkan poin bintang. Misalnya, mencapai standar yang ditetapkan oleh instruktur dalam waktu yang ditentukan, atau mencapai sejumlah kemenangan berturut-turut di arena bela diri, atau menyelesaikan tugas yang diturunkan oleh rumah bela diri, dan seterusnya dan seterusnya. Semua ini bisa jadi diperoleh. Saya harus mendapatkan 30 ribu poin bintang agar bisa berangkat lebih awal. Iya, ketika poin bintangmu mencapai 10 ribu poin, maka kamu dapat menukarnya dengan lencana perak, Guking menunjuk ke lencana bintang tembaga berujung 5 di tangan Chu Hen saat dia berbicara. Ketika akumulasi poin bintang Anda melebihi 20 ribu poin, maka Anda dapat menukarnya dengan lencana emas. Ketika akumulasi poin bintang Anda mencapai 30 ribu poin, maka Anda dapat menukarnya dengan lencana hitam, dan pada saat yang sama, Anda akan memiliki syarat untuk meninggalkan akademi. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk terus tinggal di rumah bela diri dan pergi setelah 4 tahun. Ketika dia mendengar sampai di sini, Chu Hen secara naluriah melirik lencana di dada Guking, dan itu juga terbuat dari tembaga dan emas gelap. Guking mengusap hidungnya karena sedikit malu. Saya hanya memiliki sedikit lebih dari 9 ribu poin bintang sekarang, dan saya akan dapat mengumpulkan 10 ribu poin setelah saya menyelesaikan tugas untuk menerima siswa baru kali ini. Pada saat itu, saya dapat menukarnya dengan lencana perak. Kamu juga bisa mendapatkan poin bintang dengan menerima siswa baru. Haha, ya, tapi imbalan untuk poin bintang relatif lebih rendah. Akademi peringkat tinggi lainnya memiliki peraturan yang kurang lebih sama, dan satu-satunya perbedaan adalah lencana Akademi itu indah. Biasanya, kakak muda, berusahalah semaksimal mungkin untuk membawa lencana itu padamu. Baiklah, aku mengerti. Chu Hen mengangguk setuju. Guking juga tersenyum. Bagaimanapun, peraturan tertulis Akademi tertulis dengan jelas di buku pegangan. Kamu akan mengerti setelah membacanya sendiri nanti. Jika ada yang belum kamu mengerti, kamu bisa datang mencariku. Selain itu, ada satu hal lagi yang lebih penting. Siswa baru akan memilih instruktur uskup di Seven Star Square besok pagi, jadi jangan terlambat. Memilih instruktur uskup. Sesuai dengan namanya, seorang instruktur uskup bisa disebut sebagai instruktur bela diri utama, dan itu setara dengan tanggung jawab langsung seorang guru terhadap murid pribadinya. Sejujurnya, Chu Hen tidak memiliki ekspektasi khusus terhadap instruktur di Prefektur Tensei. Lagi pula, ini adalah rumah bela diri peringkat tinggi terburuk di Ibu Kota Kekaisaran, jadi seberapa bagus kualitas pengajaran para instrukturnya. Tapi ketika dia melihat ekspresi serius Guking, Chu Hen masih mengangguk. 32. Setelah mengirim Guking pergi, Chu Hen melihat barang-barang di atas meja lagi, dan sedikit rasa aman muncul di hatinya. Setelah beberapa kali berputar-putar, hasilnya sungguh di luar dugaan. Awalnya dia mengira bisa masuk ke Provinsi Teifung, namun pada akhirnya, dia bisa masuk ke Prefektur Tensei yang berada di bawah. Jika Longzhan mengetahui hal ini, dia mungkin tidak akan bisa menghindari gelombang kekhawatiran. Lupakan saja, karena aku sudah di sini, aku akan mengambil apa yang terjadi. Terlepas dari apakah rumah bela diri itu baik atau buruk, kekuatanku sendiri adalah jalan raja. Mata Chu Hen sedikit melonjak dengan rasa resolusi dan tekat yang teguh. Segera, Chu Hen duduk di samping meja dan dengan santai membuka buku pegangan siswa di depannya. Buku pegangan tersebut berisi berbagai aspek Prefektur Tensei, dan setelah membalik-baliknya, Chu Hen menemukan bahwa, poin bintang tidak sesederhana hanya mengevaluasi hasil siswa baru. Fungsi yang paling penting adalah untuk mendapatkan sumber daya yang disediakan oleh Marshall House. Misalnya, ketika jumlah poin bintang yang terkumpul mencapai 2 ribu, seseorang dapat memperoleh tiga batu kristal asal kelas menengah dari rumah bela diri setiap bulannya. Ketika jumlah poin bintang yang terkumpul mencapai 3 ribu, seseorang dapat mengembangkan keterampilan bela diri dan metode budidaya tahap pembukaan Natal. Semakin jauh kemajuannya, semakin berharga sumber daya yang disediakan oleh rumah bela diri. Jika seseorang mengumpulkan lebih dari 10 ribu poin bintang, seseorang tidak hanya akan mampu mengembangkan keterampilan bela diri dan metode kultivasi yang lebih baik, seseorang juga dapat memperoleh pil obat berharga yang memungkinkan kultivasinya meningkat dalam waktu singkat. Chu Hen mengangguk pada dirinya sendiri. Tampaknya inilah persona rumah bela diri tingkat tinggi. Setelah membaca secara kasar isi buku pegangan itu, Chu Hen meregangkan otot dan tulangnya yang sedikit sakit. Setelah itu, dia memakan sebagian jatah kering yang dibawanya, lalu berbalik dan pergi tidur untuk beristirahat. Dia tidak tidur tadi malam, dan setelah pertarungan berdarah, dia sedikit lelah. Setelah beberapa saat, Chu Hen tertidur. Di loteng yang didekorasi dengan mewah. Seorang pria muda dengan temperamen percaya diri dan anggun duduk menyamping di kursi lebar, tangan kirinya dengan lembut membelai dagunya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Satu tahap pembukaan Natal, dua tahap pembukaan saluran tahap ke-9, totalnya ada 20 orang, namun tak satu pun dari mereka mampu membunuh bajingan kecil itu. Ini benar-benar aneh. Ini kesalahan bawahan ini. Tolong hukum saya, Tuan Muda. Suara berat seperti guntur keluar dari mulut pria parubaya di bawah olah. Tubuhnya tertunduk, dan wajahnya juga agak bingung. Lei Han, seberapa kuat sebenarnya bajingan kecil itu? Pemuda itu bertanya. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan berkata, menurut pengamatan bulan ini, dia paling banyak berada di alam pembuka saluran tingkat ke-9. Alam pembukaan saluran peringkat 9 dapat membunuh begitu banyak orang. Bawahan ini curiga ada seseorang yang diam-diam membantunya. Itu mungkin saja, tapi Long King yang telah pergi ke pegunungan Tianqi, dan Long Suansuang dikatakan sedang mengasingkan diri. Siapa yang bisa membantunya? Tuan Muda, tolong beri saya waktu. Bawahan ini akan menyelidikinya sesegera mungkin. Tidak perlu melakukan itu. Dia ada di prefektur Tensei sekarang. Biarkan dia pergi sekarang. Meskipun prefektur Tensei mengalami penurunan dari tahun ke tahun, keberadaan orang-orang tua itu tidak dapat diabaikan. Bagaimanapun, aku sudah mencapai tujuanku. Wanita itu, Ye Yu, seharusnya sangat puas dengan situasi orang itu. He he, bukankah itu bagus? Pria itu tertawa dingin, sinar dingin muncul di antara alisnya. Saat Chu Han bangun, hari sudah malam. Siapa di luar? Chu Han mengerutkan kening, merasa khawatir. Ini aku, Xiao Feng Feng yang baik dan tampan. Suara gilamu Feng datang dari pintu. Aku melihatmu belum keluar selama sehari, jadi aku membawakan beberapa roti kukus dan beberapa daging sapi matang untukmu. Hah, Chu Han tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, wajahnya penuh keheranan. Aku meninggalkannya di depan pintu untukmu. Saat dia berbicara, langkah kaki di luar pintu perlahan menghilang, dan akhirnya, suara pintu terbuka dan tertutup terdengar. Chu Han bangkit dan membuka pintu, hanya untuk melihat dua kantong kertas di lantai. Satu berisi dua roti kukus, sedangkan yang lainnya berisi daging sapi. Melihat ini, kewaspadaan di hati Chu Han berangsur-angsur meredah. Setelah ragu sejenak, dia menerima kebaikan orang lain. Di malam yang tenang. Seperti biasa, Chu Han tenggelam dalam kondisi kultivasi. Kesembilan vena bela diri dibuka, dan kekuatan asal sejati yang aktif tidak terhalang, menyelesaikan satu siklus demi satu siklus di masing-masing meridian utama. Pada saat ini, Chu Han sedang mengolah, sembilan jiwa naga segel, teknik bela diri terkuat dari rumah jenderal yang diberikan Long San kepadanya dua bulan lalu di Flaming Rain City. Segel naga sembilan jiwa, ini adalah teknik bela diri tahap transformasi inti, dan dengan basis budidaya Chu Han di tahap pembukaan saluran sembilan, dia bahkan tidak bisa menggunakan segel naga pertama. Namun, jika dia berkultivasi sekarang, hal itu tidak akan diabaikan, dan itu bisa mempercepat peningkatan kekuatannya. Oleh karena itu, dalam jalur pencaksilat, kelebihan dan kekurangan teknik bela diri sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, energi dalam tubuh Chu Han menjadi sangat kacau. Setelah sedikit gemetar, kekuatan asal sejati yang merasuki tubuhnya menghilang. Chu Han membuka matanya dan bergumam pelan, seperti yang diharapkan, itu tidak akan berhasil. Tampaknya untuk memadatkan segel naga pertama, aku harus mencapai tahap pembukaan elemen. Baru saja, Chu Han mencoba memadatkan segel naga pertama. Hasilnya jelas sekali, karena kurangnya kekuatan asal sejati, dia gagal. Terkadang, kesenjangan dalam basis budidaya tidak mudah untuk diatasi. Tunggu. Tiba-tiba, pikiran Chu Han menyala, dan sebuah ide aneh muncul di benaknya. Dia segera menenangkan pikirannya, membuang semua pikiran yang mengganggu, dan memasuki kondisi kultivasi. Kekuatan asal sejati beredar di tubuhnya dengan kecepatan konstan. Berdengung. Sambil berpikir, Chu Han segera berkomunikasi dengan kekuatan batas garis keturunan tubuh caotik. Di dunia caotik yang kabur, langit gelap, dan bintang-bintang bergerak. Di langit yang luas dan tak terbatas, bayangan besar setinggi puluhan ribu meter berdiri di tengah sungai bintang. Aura yang mengejutkan dan mengerikan itu seperti aura iblis yang tak tertandingi, menyebabkan orang merasa takut. Kali ini, Chu Han berkomunikasi dengan tubuh caotik saja, sehingga kekuatan batas garis keturunan tubuh mata iblis suci tidak muncul. Di bawah kendali Chu Han, kekuatan tubuh caotik terus-menerus dilepaskan, dan menyatu dengan kekuatan asal sejati. Pada saat berikutnya, energi dalam tubuh Chu Han menjadi gelisah dan ganas. Energi yang melonjak dengan cepat mengalir melalui delapan meridian luar biasa di tubuhnya. Dengeng Dengungan. Di dalam ruangan, lapisan udara hitam berputar di sekitar tubuh Chu Han, dan pusaran udara ilusi tampak seperti tarian setan. Udaranya kacau, tempat tidur, meja, kursi, lemari. Bahkan dindingnya sedikit bergetar. Alis tampan Chu Han terjalin erat, dan pembulu darah didahi dan lehernya menonjol. Energi di tubuhnya sama kerasnya dengan lahar. Chu Han mengatupkan giginya, dan saat dia mengendalikan energi gelisah di tubuhnya, dia melakukan berbagai segel tangan yang rumit dengan tangannya. Ledakan. Tiba-tiba, Chu Han menyatukan kedua telapak tangannya, lalu perlahan berpisah. Bola kekuatan asal sejati emas melonjak sembarangan di telapak tangannya, dan ada untayan kilau hitam di dalamnya. Aura yang kuat terus-menerus dilepaskan dari tubuh Chu Han. Sembilan jiwa naga segel. Setelah tangisan pelan Chu Han, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Aura yang sangat bergejolak muncul dari yuan sejati di telapak tangannya. Mengaum. 33. Mengaum. Raungan naga yang dalam terdengar sangat keras di malam yang sunyi. Itu membawa semacam kekuatan yang bisa membuat pikiran seseorang bergetar. Melihat sosok naga ilusi yang dengan lincah berenang di telapak tangannya, kegembiraan yang mendalam langsung melonjak ke wajah Chu Han. Kesuksesan. Dia benar-benar berhasil. Meskipun itu hanya naga indah yang panjangnya kurang dari 20 cm, Chu Han dapat dengan jelas merasakan bahwa naga itu dipenuhi dengan daya ledak yang sangat kuat. Chu Han terkejut sekaligus bahagia. Matanya dipenuhi kepuasan. Kemudian, sambil berpikir, dia menarik yuan sejatinya. Dengan suara, weng, naga di telapak tangannya bersembunyi dan menghilang dalam sekejap mata. Persyaratan minimum untuk menggunakan segel naga sembilan jiwa adalah berada di alam pembukaan Natal. Namun, Chu Han secara tak terduga telah menembus ambang batas ini. Jika masalah ini diketahui oleh Long San, dia mungkin akan terkejut. Tentu saja, kenyataannya, Chu Han hanya mencobanya. Dia menggunakan kekuatan tubuh caotik sebagai panduan dan menggabungkannya dengan yuan sejati untuk menyelesaikan tes ini. Dia tidak menyangka akan mendapat kejutan yang menyenangkan. Batas garis keturunan macam apa yang dimiliki badan caotik? Ia sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Chu Han diam-diam kagum. Matanya bersinar dengan sedikit gairah. Badan murid suci iblis juga bisa menyempurnakan keterampilan bela diri dan metode kultivasinya. Namun, itu berdasarkan premis bahwa keterampilan bela diri digunakan. Hanya ketika keterampilan bela diri berhasil digunakan, kekuatan tubuh murid iblis dapat meningkatkan tingkat mematikan keterampilan bela diri tersebut beberapa kali lipat. Dalam keadaan normal, Chu Han tidak bisa menggunakan segel naga sembilan jiwa. Namun, tubuh caotik membantu Chu Han memperbaiki kekurangan ini. Namun, Chu Han juga tahu bahwa jika kesenjangannya terlalu besar, akan sulit untuk mengatasinya. Baginya saat ini, keterampilan bela diri dan metode budidaya alam transformasi inti sudah menjadi batas tertinggi yang bisa dia capai. Intinya, kesenjangan antar alam tidak dapat diimbangi dengan batas garis keturunan. Satu-satunya cara adalah membuat dirinya lebih kuat dan meningkatkan budidayanya. Masih sama, betapapun kuatnya tubuh suci, tetap membutuhkan dukungan dari kultivasi diri sendiri. Jika kamu tidak cukup kuat, tubuh bela diri juga bisa membunuh tubuh suci. Saat ini, Chu Han tak lupa mengingatkan dirinya untuk tidak terbawa oleh pencapaian kecil tersebut. Jalan masih panjang. Namun, Chu Han juga sangat yakin bahwa suatu hari dia akan mampu mengerahkan kekuatan luar biasa dari tubuh suci mata iblis dan menyingkap tabir tubuh caotik. Setelah berkultivasi sepanjang malam, ketika Chu Han membuka matanya, langit sudah cerah. Meskipun dia tidak tidur sepanjang malam, Chu Han masih penuh energi. Dia bersemangat tinggi, dan seluruh tubuhnya sepertinya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Terkadang, berkultivasi bisa menggantikan tidur. Namun, secara relatif, budidaya lebih membosankan dan membosankan. Menurut apa yang dikatakan kakak senior Guking kemarin, para siswa baru harus berangkat ke Seven Star Plaza pagi ini untuk memilih mentor uskup mereka. Meskipun dia tidak terlalu menantikannya, Chu Han tetap bangun dan berganti pakaian baru. Berderak. Pintu terbuka, dan udara pagi yang segar berhembus masuk. He he, selamat pagi, saudaraku, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Semburan tawa hangat menyusul, tapi suara ini terdengar agak celaka. Tak perlu dikatakan lagi, pihak lain tentu saja adalah Mu Feng yang sangat narsis dan aneh. Pakaian Mu Feng hari ini relatif rapi, dan terlihat jauh lebih enak dipandang dibandingkan kemarin. Sangat bagus, jawab Chu Han sembarangan, dan pergi sendiri. Mu Feng langsung mengejarnya, He he, saudaraku, kamu masih belum memberitahuku namamu. Mulai sekarang, kami akan tinggal di bawah satu atap, dan kami akan menjaga satu sama lain. Apakah saya benar? Jika Anda dapat berbicara lebih sedikit, masih ada ruang untuk berdiskusi. He he, aku mengerti, aku mengerti. Saya tidak akan mengatakannya lagi, saya tidak akan mengatakannya lagi, oke. He he, Mu Feng benar-benar menjadi jujur. Chu Han diam-diam menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa orang ini kemungkinan besar bisu di kehidupan sebelumnya. Namun, karena kejadian tadi malam, sikap Chu Han tidak begitu menjijikan. Orang ini agak bertele-tele, tapi hatinya tidak buruk. Lingkungan di prefektur Tensei sangat baik. Ada taman, halaman rumput, pavilion, pavilion, alun-alun. Segala jenis bangunan ditata dengan indah, dan sekilas membuat orang merasa rileks dan bahagia. Setelah beberapa saat, Chu Han dan Mu Feng tiba di lapangan biduk. Ini adalah lapangan yang sangat luas, dengan bagian tengah yang tinggi dan sisi yang rendah, dan dihubungkan dengan tangga. Di panggung tertinggi di tengahnya terdapat tujuh pilar batu berwarna putih setinggi sekitar 50 meter yang disusun searah dengan biduk. Tujuh pilar batu berdiri di sana, memberikan kesan kekuatan yang luar biasa. Saat ini, sudah ada 600 hingga 700 orang berkumpul di lapangan biduk, tersebar di sekitar alun-alun. Semua orang mengobrol dengan keras satu sama lain. Mentor uskup mana yang akan kamu pilih nanti? Apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja, itu mentor Silan. Saya juga memilih Silan. Saya datang ke prefektur Tensei untuk mentor Silan. Saya memilih mentor tanpa bayangan. Haha, sama, aku memilih Sadoles. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Tujuhin bergumam pada dirinya sendiri. Tahun ini, prefektur Tensei hanya merekrut beberapa orang ini. Ini sudah lumayan. Mu Feng yang berada di sampingnya akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Dia melanjutkan, prefektur Tensei adalah satu-satunya prefektur di seluruh ibu kota yang memiliki kurang dari 10 ribu siswa. Misalnya, akademi bela diri seperti Imperial Wind, Giant Elephant, dan Bright Moon memiliki puluhan ribu siswa. Apakah begitu? Jawab Tujuhin dengan tenang. Jika bukan karena mentor Silan, saya khawatir prefektur Tensei tidak akan merekrut banyak orang tahun ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di antara siswa baru setiap tahun, lebih dari 80% dari mereka datang untuk mentor Silan, dan beberapa datang untuk mentor Sadoles dan hunter mentor Song Cheng. Pemburu Song Cheng, Tujuhin sedikit terkejut. Ya, Mu Feng mengangguk. Tetapi hunter Song Cheng tidak akan mengajar siswa baru tahun ini. Ku dengar dia dipromosikan menjadi tetua akademi. Suasana dialun-alun dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang yang paling banyak disebutkan adalah Silan, Sadoles, hunter Song, dan nama yang disebut, Bai Yuye. Tampaknya ada beberapa orang terkenal di prefektur Tensei. Huff, sekelompok orang yang tidak berguna. Beraninya mereka mengatakan bahwa mereka akan memilih mentor Silan sebagai uskup. Tiba-tiba, ledakan tawa mengejek terdengar dari alun-alun. Ekspresi semua orang berubah. Kerumunan itu memberi jalan bagi seorang pemuda berjubah mewah, dikelilingi oleh beberapa orang, berjalan ke depan. Begitu mereka melihat orang ini, orang-orang di sekitarnya menutup mulutnya dengan patuh. Banyak dari mereka yang sedikit-banyak memiliki sedikit rasa takut di mata mereka. Nama orang itu adalah Lin Tao. Dia pendatang baru tahun ini. Dia sangat sombong sepanjang hari, bisik Mu Feng kepada Chuhin. Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan tahap pembukaan saluran level sembilan. Dari aura yang sengaja diungkapkan pihak lain, dia secara kasar dapat menentukan bahwa dia telah membuka sembilan meridian bela diri. Di antara siswa baru tahun ini, dia pasti bisa disebut sebagai seorang jenius terkemuka. Chuhin cukup terkejut. Secara logika, kejeniusan seperti itu pasti akan diterima oleh lima akademi bela diri terbaik. Kenapa dia ada di prefektur Tensei? Apakah ada yang perlu dikatakan? Tentu saja, ini untuk mentor Silan. Mentor Silan lagi. Chuhin bahkan lebih terkejut lagi. Pesona macam apa yang dimiliki mentor Silan? Dia benar-benar membuat orang bercanda tentang masa depan mereka. Namun, melihat ekspresi Chuhin, Mu Feng memandangnya dengan aneh. Jangan bilang kamu tidak kenal mentor Silan. Apakah ada masalah? Kamu menang. Sebenarnya ada seseorang di kota kekaisaran yang tidak mengenal Silan. Mata kecil Mu Feng memandang Chuhin dengan jijik, dan kemudian berkata dengan agak serius, Silan menjadi mentor di prefektur Tensei pada usia sembilan belas tahun. Tahun ini adalah tahun keempat. Meskipun usianya baru 23 tahun, tidak ada siswa yang diajar lebih rendah dari siswa dari lima akademi. Terlebih lagi, setengah dari siswa di bawahnya sudah mendapatkan emblem hitam. Bahkan siswa yang menjadi muridnya tahun lalu semuanya memperoleh lambang emas. Lambang emas, mengumpulkan 20 ribu poin bintang. Lambang hitam, akumulasi 30 ribu poin bintang, dan kualifikasi untuk meninggalkan akademi lebih awal. Yang membuat Chuhin semakin terkejut adalah usia pihak lain. 23 tahun, bukankah ini terlalu mudah? Dikatakan bahwa Imperial Martial Academy mengundang mentor Silan untuk bergabung dengan tim mentor mereka sebanyak tiga kali. Terlebih lagi, kondisi yang mereka tawarkan semakin tinggi. Namun, semuanya ditolak oleh mentor Silan. Luar biasa, kan? Dan, Chuhin mengangguk, sedikit kekaguman muncul di hatinya. Tentu saja, ini bukan poin yang paling penting, Mu Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi, tergila-gila, wajahnya penuh, tergila-gila, yang paling penting adalah mentor Silan adalah salah satu dari empat wanita cantik di kota Kekaisaran. Empat keindahan kota Kekaisaran. Chuhin agak heran, tidak sulit untuk memahaminya. Empat wanita cantik kota Kekaisaran adalah empat wanita tercantuk di kota Kekaisaran. Melihat ekspresi tergila-gila Mu Feng, Chuhin merasa lucu, jadi maksudmu kau datang ke prefektur Tensei untuk mentor Silan? He he, Mu Feng mengangkat alisnya dan menyeringai, tidak seluruhnya. Oh, selain empat wanita cantik kota Kekaisaran, mentor Silan, ada juga salah satu dari, enam mutiara, Bai Yu Yue. Dia juga tujuan utamaku, Feng Feng kecil. Empat keindahan kota Kekaisaran, enam mutiara. Ini adalah sepuluh keindahan kota Kekaisaran yang diakui secara publik. Bai Yu Yue, nama ini, Chuhin telah mendengarnya beberapa kali dari kerumunan di sekitarnya. Bai Yu Yue bukanlah seorang mentor di prefektur Tensei, tapi seorang siswa jenius yang sangat berbakat. Terlebih lagi, mentor uskup Bai Yu Yue adalah tanpa bayangan. Banyak siswa baru juga datang untuknya. Adapun mengapa seseorang dengan kualifikasi bagus seperti Bai Yu Yue juga berada di prefektur Tensei terbawah, itu tidak diketahui. He he he, tujuan utama Feng Feng kecilku adalah mendapatkan empat keindahan dan enam mutiara kota Kekaisaran. Aku akan membuat semua pria di dunia iri. Wah, memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat, inilah puncak kehidupan. Di sampingnya, dahi Chuhin penuh garis hitam, orang ini tidak ada harapan. Para mentor ada di sini, saat itu, sebuah suara gembira terdengar. 34. Para mentor ada di sini. Sebuah suara penuh kegembiraan dan antisipasi bergema di seluruh Seven Star Square. Tatapan semua orang mengarah ke tengah alun-alun secara serempak. Segera setelah itu, lebih dari 30 mentor berjalan dari jauh. Di belakang mereka banyak siswa senior yang datang untuk menonton pertunjukan. Suasana menjadi sedikit bising. Sepasang mata sedang mencari sesuatu. Di mana mentor Silan? Apakah dia di sini? Aku tidak melihatnya. Dia tidak di sini. Saya tahu mentor Silan tidak akan datang. Saya dengar hal yang sama terjadi tahun lalu. Di mana mentor tanpa bayangan? Siapa mentor tanpa bayangan? Mentor Sadoles sepertinya juga tidak ada di sini. Baiklah, mungkin mentor Sadoles sedang mabuk di suatu tempat. Aku dengar dia selalu seperti ini. Dua mentor paling terkenal di prefektur Tensei tidak muncul. Hal ini membuat para siswa baru yang tadinya bersemangat, menghela nafas kecewa. Para siswa senior yang menonton pertunjukan semuanya memiliki senyuman aneh di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka seperti siswa baru ini. Mereka datang ke prefektur Tensei dengan tujuan yang sama. Namun, mereka akan segera menyadari bahwa hal terburuk masih akan terjadi. Segera, lebih dari 30 mentor prefektur Tensei berdiri di platform tertinggi di tengah alun-alun. Chu Hen menemukan sosok Song Cheng Li di antara mereka, dan sepertinya dia adalah pemimpin kelompok itu. Demikian pula, Song Cheng Li melihat Chu Hen di tengah kerumunan. Mata mereka bertemu, dan senyuman lembut muncul di wajah Song Cheng Li. Oh iya, kenapa kamu datang ke prefektur Tensei? Mu Feng tiba-tiba bertanya. Mata Chu Hen menyipit. Dia berkata dengan tenang, tidak ada rumah bela diri tingkat lanjut di ibu kota yang menginginkan saya, jadi saya datang ke sini. Mustahil, tak satupun dari rumah perang menginginkanmu. Mu Feng tidak percaya. Itu benar. Bakat yang luar biasa. Mu Feng menepuk bahu Chu Hen dan menggelengkan kepalanya untuk menghiburnya. Saudaraku, aku tidak menyangka pengalamanmu begitu tragis. Jangan sedih. Aku, Mu Feng, akan menjagamu di masa depan. Dahi Chu Hen penuh garis hitam. Dia berkata dengan marah, kamu benar-benar berbakat. Tolong menjauhlah dariku, oke. Dipahami. Mu Feng buru-buru menarik lengannya dari bahu Chu Hen dan melangkah ke samping dengan langkah horizontal standar. Song Cheng Li melangkah maju ketika suasananya kurang lebih sudah tenang. Saya Song Cheng Li. Pertama-tama, saya dengan tulus ingin menyambut Anda semua di prefektur Tensei. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, para penonton bersorak dan bertepuk tangan. Hunter Master Cheng, bisakah kamu menjadi mentorku? Ya, Hunter Cheng, alasan kenapa aku datang ke prefektur Tensei adalah karena kamu. He he, semuanya, harap diam. Song Cheng Li melambaikan tangannya dan tersenyum meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf semuanya. Karena alasan pribadi, saya tidak lagi menjadi mentor uskup bagi mahasiswa baru mulai tahun ini dan seterusnya. Namun, saya meminta semua orang untuk percaya pada kami. Setiap guru di rumah bela diri bintang surgawi akan melakukan yang terbaik untuk membina Anda. Selanjutnya, kita akan mulai memilih mentor uskup. Begitu dia selesai berbicara, beberapa pria dan wanita muda dengan aura luar biasa keluar dari sisi lain alun-alun. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia berpakaian biru, memiliki tubuh langsing, dan wajah dingin. Dia memancarkan semangat kepahlawanan. Wow, itu kakak senior He King Yuan. Dia sangat tampan. Suara seorang gadis datang dari kerumunan. Kakak senior King Yuan adalah salah satu murid mentor Silan. Ku dengar dia telah mencapai tahap pembukaan elemen tahap ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari tahap transformasi inti. Itu luar biasa. Saat dia mendengarkan diskusi di sekitarnya, Chu Hen tidak bisa tidak menilai He King Yuan. Dia melihat He King Yuan mengenakan lencana bintang emas berujung 5 di kemejanya. Ini berarti He King Yuan telah mengumpulkan lebih dari 20 ribu bintang. Chu Hen mengangguk pada dirinya sendiri. Ada beberapa orang jenius berbakat di prefektur Tensei. Apakah dia sangat tampan? Mu Feng bertanya dari samping. Tidak setampan kamu. Jawab Chu Hen dengan acuh tak acuh. He he, aku suka orang yang mengatakan kebenaran. Sejak kamu mengatakan itu, aku, Su Wai Feng, memutuskan bahwa aku pasti akan menjadi saudaramu. He King Yuan dan yang lainnya berjalan ke depan platform tinggi. Song Cheng Li sedikit mengangguk sebagai tanda pengakuan. Saya He King Yuan. Hari ini, saya akan memilih murid baru mentor Silan. Apa He King Yuan akan memilih? Mata semua orang berbinar dan mereka saling memandang dengan penuh harap. Ekspresi He King Yuan dingin saat dia mengamati kerumunan di depannya dengan tenang. Mereka yang ingin menjadi murid mentor Silan, silakan berdiri di sebelah kiri. Begitu dia selesai berbicara, sejumlah besar orang bergegas menuju sisi kiri alun-alun. Mereka semua terburu-buru, takut ketinggalan sesuatu jika tidak mendapat tempat. He he, ayo pergi, kata Mu Feng. Chu Hen berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya. Sejujurnya, setelah mendengar Mu Feng berkata begitu banyak, selain ekspresi semua orang saat ini, hati Chu Hen sudah agak penasaran. Dalam sekejap, ratusan mahasiswa baru sudah berdiri bersama. Hanya beberapa orang yang tetap berada di tempat yang sama, dan mereka semua adalah perempuan. Di platform tinggi, Song Cheng Li dan mentor lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Sebelum itu, aku perlu mengingatkan kalian semua, He King Yuan berkata dengan dingin, hanya ada tiga tempat. Dengan kata lain, hanya kalian bertiga yang bisa menjadi murid guru Silan. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Tiga tempat. Apa-apaan. F.A. Triscek, ini penipuan. Dia pasti akan memilih tiga orang terkuat. Tidak ada kemungkinan. Banyak orang mulai mengutup dalam hati mereka. Pendatang baru nomor satu tahun ini, Lin Tao, menyilangkan tangan di depannya. Dia memiliki senyuman menghina di wajahnya, dan dia terlihat sangat percaya diri. Huff, banyak hal yang tidak berguna. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Menghadapi sarkasme Lin Tao, orang-orang di sekitarnya tidak berani mengatakan apapun. Kekuatan Lin Tao terlihat jelas oleh semua orang. Jelas sekali bahwa dia pasti akan menjadi salah satu dari tiga tempat itu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ayo lakukan tes sederhana. Saat He King Yuan berbicara, seorang gadis muda yang lembut di sampingnya berjalan ke depan dan mengeluarkan sekotak go. Namun, potongan go semuanya berwarna putih. Semuanya, maju ke depan dan ambil sepotong, kata He King Yuan. Semua orang segera mulai berbaris. Satu demi satu, mereka maju dan mengambil sepotong putih dari kotak. Di platform tinggi, Song Cheng Li dan mentor lainnya menonton dengan tenang dari samping. Mereka tidak menunjukkan kegelisahan atau ketidakpuasan. Bahkan jika mereka menghabiskan sepanjang hari untuk hal ini, tidak ada yang akan keberatan. Di mata semua orang, Silan adalah mentor inti dari prefektur Tensei. Segera, semua orang memegang bidak catur putih di tangan mereka. Chu Hen diam-diam bingung di dalam hatinya. Bidak catur putih ini sepertinya bukan bidak catur biasa. Samar-samar dia bisa merasakan untayan energi lemah datang darinya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Mu Feng meraih bidak catur itu dan melihat ke kiri dan ke kanan, wajahnya penuh kebingungan. Setiap orang punya bagian, He King Yuan berkata dengan acu-ta'acu, Selanjutnya, letakkan di telapak tangan kananmu. Letakkan di telapak tangan kanan Anda. Semua orang melakukan apa yang dia katakan. Kepalkan tangan kananmu erat-erat dan mulailah mengerahkan ki primordialmu. Semua orang mengikutinya dan menyelesaikan langkah berikutnya. Dalam waktu kurang dari 5 detik, He King Yuan tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam, berhenti. Berhenti. Pada saat yang sama, suara retakan Samar terdengar. Cukup, kata He King Yuan. Semua orang saling memandang. Apakah ini akhir dari ujiannya? Tatapan He King Yuan menyapu orang-orang di depannya dengan tenang dan berkata, mereka yang bagiannya tidak rusak dapat dilenyapkan. Sesaat kemudian, seluruh penonton menghela nafas. Segera, kelompok demi kelompok orang berjalan ke sisi lain dengan sedih. Dalam sekejap mata, hanya tersisa sekitar 20 orang. Cu Hen dan Mu Feng ada di antara mereka. Melihat adegan ini, Cu Hen sangat heran. Metode penyaringan semacam ini cukup istimewa. Tapi masih ada lebih dari 20 orang. Bagaimana seharusnya mereka memilih? He King Yuan mengangguk sedikit dan berjalan dengan mantap menuju 20 orang yang tersisa. Buka tanganmu. He King Yuan memimpin dan berkata kepada seorang pemuda tampan dan baik hati. Pemuda itu membuka telapak tangannya dan melihat bidak catur putih itu tidak pecah. Sebaliknya, ada retakan di sana. Retakannya lurus dan sangat teratur. He King Yuan tanpa ekspresi dan berjalan diam-diam ke orang lain di sebelahnya. Orang lain mengerti dan menunjukkan bidak catur di tangannya kepadanya. Setelah memeriksa lebih dari 10 orang berturut-turut, He King Yuan tidak menunjukkan perubahan emosi sedikitpun. Semua orang pasti merasa tidak yakin. Orang seperti apa yang dianggap memenuhi syarat. Giliran lintau. Dengan sedikit kegelisahan di antara kerumunan, He King Yuan datang ke depan lintau. Sebagai raja pemula prefektur Tensei tahun ini, lintau akan selalu menjadi pusat perhatian kapanpun. Lintau mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan wajahnya penuh percaya diri dan bangga. Namun, lintau memiringkan tangan kanannya pada sudut 90 derajat dan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Kemudian, bubuk putih halus ditaburkan dari tangannya. Hai! Ini! Semua orang tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan ini. Lintau sebenarnya telah menghancurkan bidak catur itu. Kekuatan tangan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat seperti itu. Lintau sungguh luar biasa. Jika orang ini tidak terpilih, itu tidak bisa ditoleransi. 35. Lintau benar-benar hebat. Dia benar-benar menghancurkan bidak catur itu. Jika orang ini tidak terpilih, itu tidak bisa dimaafkan. Melihat bubuk putih yang keluar dari telapak tangan Lintau, tidak hanya siswa baru yang terkejut, tetapi bahkan siswa lama yang menonton dari pinggir lapangan pun terkejut. Di antara para instruktur, selain Song Chengli, semua instruktur lainnya menganggup pada diri mereka sendiri dengan persetujuan di wajah mereka. Mendengarkan diskusi dan seruan di sekitarnya, ekspresi Lintau menjadi lebih puas. Dia memandang He King Yuan di depannya dengan penuh harap. Namun, ekspresi He King Yuan masih sama seperti sebelumnya, tenang dan tanpa gejolak emosi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus berjalan ke siswa berikutnya. Semua orang semakin bingung, bertanya-tanya apakah He King Yuan mengalami kelumpuhan wajah. Dia tanpa ekspresi dari awal hingga akhir. Tentu saja meski begitu, tidak ada yang meragukan kemampuannya. Tidak lama kemudian, He King Yuan tiba di depan Chu Hen dan Mu Feng. He he, lihat milikku dulu, Mu Feng mengulurkan tangannya dengan wajah penuh antisipasi. Sebelum dia bisa membuka tangannya, He King Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu melihat. Kamu bisa tersingkir. Sial, kenapa? Mu Feng hampir melompat ketika mendengar ini. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu tidak boleh memperlakukanku dengan tidak adil hanya karena aku lebih tampan darimu. Mata kerumunan di sekitarnya bergerak-gerak tanpa sadar. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Itu tidak ada hubungannya dengan penampilanmu, jawab He King Yuan dengan tenang. Lalu mengapa? Jika Anda tidak memberi saya alasan yang meyakinkan, saya akan pergi ke depan pintu Anda. Kamu tidak bisa membedakan kiri dan kanan. Sudah kubilang letakkan bidak catur di telapak tangan kananmu. Lihat di tangan yang mana? Tangan yang mana? Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah yang sama. Mereka melihat Mu Feng telah mengulurkan tangan kirinya ke depan He King Yuan, tetapi tangan kanannya terbuka dan kosong. Jelas sekali, bidak catur itu ada di tangan kiri Mu Feng. Mu Feng tertegun, lalu dia bergumam dengan tidak senang, tidak bisakah aku menjadi kidal? Hahaha. Semua orang tertawa. Bahkan instruktur di atas panggung pun terhibur. Tahun ini, mereka benar-benar berhasil merekrut karakter setingkat badut tersebut. Chu Hen juga merasa tidak berdaya. Dia tidak menyangka pria di sampingnya bahkan tidak bisa membedakan kiri dan kanan. He King Yuan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Mu Feng. Dia berbalik untuk melihat Chu Hen. Chu Hen mengerti dan segera mengulurkan tangan kanannya. Bidak catur putih itu tidak pecah. Dengan bidak catur sebagai pusatnya, retakan halus muncul ke segala arah. Garis-garis halus ini tersusun dalam pola yang teratur, tampak seperti lingkaran riak di permukaan air. Kejutan di mata He King Yuan hanya sekilas. Sama seperti sebelumnya, dia tidak mengatakan apapun dan menoleh ke orang berikutnya. Mendesah. Mu Feng menghela nafas tak berdaya dan menepuk bahu Chu Hen. Saudaraku, jangan berkecil hati. Bahkan orang setampan aku pun telah tersingkir. Jangan terlalu sedih. Segera, He King Yuan selesai memeriksa. Hati semua orang berdebar-debar, dan wajah mereka dipenuhi kegugupan. Selesai. Ujiannya sudah selesai. Selanjutnya, saya akan mengumumkan tiga orang yang bisa menjadi murid instruktur silan, kata He King Yuan sambil berjalan ke depan. Di bawah tatapan penuh harap dan terkejut semua orang, He King Yuan menunjuk ke seorang pemuda tampan dan baik hati. Kamu sudah lulus. Pemuda itu terkejut, dan senyum malu-malu muncul di wajahnya. Kamu juga sudah lulus. Orang kedua yang ditunjuk He King Yuan adalah seorang gadis muda dengan gaun merah panjang. Gadis muda itu cukup cantik dan memiliki sosok yang lembut. Mata besarnya dipenuhi dengan kegembiraan. Masih ada satu tempat lagi. Perhatian semua orang tanpa sadar tertuju pada Lin Tao. Lin Tao menyilangkan tangan di depannya, senyum bangga di wajahnya. Kamu sudah lulus. Saat suara He King Yuan turun, semua orang tercengang. Senyuman Lin Tao membeku di wajahnya. Mata Song Chengli berbinar di atas panggung. Orang terakhir yang ditunjuk He King Yuan tidak lain adalah Chu Hen, yang berdiri di samping Mu Feng. Itu dia. Bagaimana mungkin dia? Lin Tao adalah pendatang baru terkuat tahun ini. Benar, tidak ada alasan baginya untuk tidak terpilih. Setiap orang memiliki segala macam keraguan. Wajah Mu Feng penuh dengan keterkejutan, dan dia tampak bertanya-tanya apakah ada kesalahan. Sebaliknya, Chu Hen tampak lebih tenang. Dia sudah menebak tujuan dari tes sederhana ini. Saya punya pendapat, Lin Tao sangat marah, dan dia bertanya dengan tegas dengan wajah muram, bagaimana saya tidak memenuhi syarat. Saya, Lin Tao, telah membuka sembilan marsial meridian dan memiliki batas garis keturunan dari badan bela diri banteng mengamuk. Dan di masa depan, tubuh bela diri saya pasti akan ditingkatkan menjadi tubuh pertempuran. Di antara ketiga orang ini, siapa yang bisa menandingi saya? Semua orang diam-diam terkejut. Ini baru hari pertama penerimaan resmi, dan satu-satunya yang berbicara seperti ini mungkin adalah Lin Tao. Tentu saja, Lin Tao memang punya cukup modal untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Dihadapkan pada pertanyaan pihak lain, He King Yuan menjelaskan dengan acuh-ta'acuh, tiga orang yang ingin dipilih oleh instruktur silan bukanlah yang terkuat, tetapi mereka yang sesuai dengan karakteristik pengajarannya. Huff, alasan macam apa itu? Saya tidak perlu menjelaskan apapun kepada Anda. Selain itu, tolong jangan berbicara kepada saya dengan sikap merendahkan. Anda tidak berhak. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat dilepaskan dari tubuh He King Yuan. Udara kacau, dan suara ombak terdengar. Semua orang terkejut. Banyak orang yang tertekan oleh aura He King Yuan. Ekspresi Lin Tao berubah lagi dan lagi. Menghadapi He King Yuan yang berada di alam pembukaan elemen tingkat sembilan, Lin Tao memang tidak punya banyak modal untuk menjadi sombong. Dengan bakat dan potensi Lin Tao, mungkin saja dia akan melampaui He King Yuan di masa depan. Namun, kesenjangan antara keduanya terlalu jelas, dan Lin Tao tidak punya banyak hak untuk berbicara. Song Cheng Li dan sekitar 30 instruktur lainnya tidak memiliki niat untuk menghentikannya. Bagi pendatang baru yang sombong, bukanlah ide yang buruk untuk menunjukkan kekuatan dan mempertajam semangat mereka. Lin Tao mengepalkan tangannya, dan wajahnya muram. Pada akhirnya, dia dengan paksa menekan kebencian di hatinya. Huff, He King Yuan mencibir, berbalik, dan berkata, Tiga orang yang terpilih, silakan ikut dengan saya. Kerumunan di sekitarnya dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian saat mereka menyaksikan Chu Han dan dua lainnya mengikuti He King Yuan ke tempat lain. Song Cheng Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan suara yang jelas, setiap orang dapat mulai memilih instruktur lainnya. Izinkan saya memberitahu Anda, Anda tidak harus memilih instruktur terbaik, tetapi Anda harus memilih salah satu yang cocok untuk Anda. Yang paling. Iya. Semua orang mengangguk setuju, dan mulai berkomunikasi dengan instruktur lain sebelum menentukan pilihan. Tentu saja, banyak orang yang langsung mendaftar dengan nama, Instruktur Sadoles. Sebagai instruktur terkenal lainnya di prefektur Tensei, meskipun Sadoles tidak datang hari ini, semua orang bersedia menunggu. Di sisi lain alun-alun. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Untuk pertama kalinya, senyuman tipis muncul di wajah He King Yuan. Li, Li Huye, alam pembuka saluran tingkat ketujuh. Orang yang berbicara pertama kali adalah pemuda yang lembut dan pemalu. Zoulu, alam pembuka saluran tingkat delapan. Gadis berbaju merah terlihat lebih lembut, tapi kata-katanya jelas. Chu Hen, alam pembukaan saluran tingkat ke sembilan. Hem. Begitu Chu Hen selesai berbicara, beberapa orang langsung menatapnya dengan heran. Alam pembukaan saluran tingkat ke sembilan. He King Yuan juga terkejut. Dia tidak menyangka murid baru ini begitu rendah hati. He he, lumayan. He King Yuan mengangguk, lalu berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid langsung instruktur Silan. Tiga atau empat kali sebulan, guru Silan secara pribadi akan menginstruksikan anda dalam kultifasi anda. Sedangkan sisanya, anda bisa mengolahnya sendiri. Atau anda dapat mendengarkan instruktur lain. Mereka bertiga mengangguk. Apa senjatamu? He King Yuan tiba-tiba bertanya. Unyaku adalah pedang. Jawab Li Huye. Saya menggunakan cambuk yang panjang, kata Zoulu. Chu Hen tertegun sejenak, lalu berkata dengan jujur, saya belum punya senjata. Tidak ada senjata. He King Yuan mengerutkan kening, kamu tidak dapat melakukannya tanpa senjata. Jika kamu bertarung dengan musuh dengan level yang sama, kamu akan berada pada posisi yang sangat dirugikan tanpa senjata. Anda harus menyelesaikan masalah senjata terlebih dahulu, lalu melapor ke instruktur Silan. Chu Hen mengangguk ringan, tetapi merasa perkataan pihak lain bukan tanpa alasan. Tentu saja, kenyataannya adalah sejak Chu Hen datang ke kota Kekaisaran, dia tidak tinggal diam, dan tidak punya waktu untuk memilih senjata yang cocok. Setelah itu, He King Yuan memberikan beberapa instruksi sederhana dan pergi. Kakak laki-laki Chu Hen, kakak perempuan Zoulu, tolong jaga aku di masa depan, kata Li Huye. Tidak masalah. Zoulu tersenyum tipis dan menjawab dengan penuh minat, tetapi kakak muda Huye, mengapa kepribadianmu seperti seorang gadis? Kamu berbicara begitu lembut dan lemah lembut. Aku? Aku tidak. Melihat ekspresi malu pihak lain, Zoulu menutup mulutnya dan tertawa. Chu Hen tersenyum tipis, aku pamit dulu, sampai jumpa lagi. Baiklah, kakak senior Chu Hen, sampai jumpa lagi. Jawab Li Huye. Melihat punggung Chu Hen, Zoulu berkata dengan curiga, apakah menurutmu dia benar-benar memiliki kekuatan tahap pembukaan saluran level 9? Itu tidak mungkin hanya gertakan, kan? Seharusnya tidak salah, itu kamu, maukah kamu berbohong kepada kakak senior King Yuan? Baiklah, tapi melihat penampilannya, itu mungkin dari tumpukan pil. Kakak senior Chu Hen tidak memprovokasimu, mengapa kamu mengatakan itu tentang dia? Tes, tidak bisakah aku mengatakannya dengan santai saja? Ketika Chu Hen kembali ke area sebelum alun-alun, Mu Feng sudah menunggunya. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata, tempat yang semula milikku direbut olehmu. Mu Feng memiringkan kepalanya dan menatap Chu Hen, lalu menyeringai, he he, tapi tidak apa-apa, aku masih bisa menggunakan nama guru Sadoles untuk merayu salah satu dari enam mutiara, Bai Yu Yue, dulu. Saya harap impian Anda menjadi kenyataan. Jawab Chu Hen malas, lalu meninggalkan Seven Star Square ke arah dia datang. Pemilihan mentor Uskup telah selesai, jadi tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Mu Feng mengangkat alisnya dengan bangga, lalu dengan santai melambaikan tangannya, dan bidak catur putih terlempar dari tangannya. Mu Feng telah memegang bidak catur ini di tangannya selama ini, dan baru ingat untuk membuangnya. Ta, bidak catur itu jatuh ke tanah dan langsung pecah berkeping-keping. Chu Hen tertegun, dia melihat bahwa setiap bagian yang pecah sebenarnya berukuran sama. Apa yang salah? Melihat ekspresi kaget Chu Hen, Mu Feng bertanya dengan santai. Mata Chu Hen menyipit, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, beberapa sosok yang tidak ramah tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Tepatnya, mereka memblokir di depan Chu Hen. 36. Adik laki-laki, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Suara sembrono dan mengejek terdengar saat beberapa sosok yang tidak ramah tiba-tiba menghalangi di depan Chu Hen dan Mu Feng. Yang memimpin tidak lain adalah pendatang baru nomor satu tahun ini, Lin Tao. Apa masalahnya? Melihat wajah Lin Tao yang arogan dan bangga, Chu Hen menjawab dengan dingin. Mu Feng, yang berada di samping, bergumam dengan suara rendah, apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Orang ini pasti iri karena aku lebih tampan darinya. Namun, Lin Tao bahkan tidak melihat ke arah Mu Feng. Dia menatap Chu Hen dengan tatapan main-main dan berkata dengan nada yang tak tertahankan, beri aku tempatmu. Titik. Ini tentu saja mengacu pada tempat untuk menjadi murid langsung mentor silan. Hei hei hei, kataku, bukankah kamu terlalu suka menindas? Mu Feng melangkah maju untuk membela Chu Hen. Itu bukan urusanmu. Pergilah. Seorang pemuda di belakang Lin Tao menegur dengan kasar. Tubuh Mu Feng gemetar. Dia terbatuk dua kali dan menjawab dengan lemah, mengapa kamu begitu galak? Bukannya aku tidak bisa mendengarmu. Lin Tao mengabaikan Mu Feng dan terus menatap Chu Hen dengan tatapan main-main. Bagaimana jika aku tidak setuju? Jawab Chu Hen acuh tak acuh. Maka itu akan menjadi lebih sederhana. Siapa yang tahu ketika kamu bangun suatu pagi, kamu mungkin menemukan bahwa kamu kehilangan satu kaki atau satu lengan. Kata-kata Lin Tao penuh ancaman. Mata Chu Hen melonjak karena kedinginan. Hei hei, aku tidak mengerti. Bukan hanya aku yang mendapat tempat. Kenapa kamu hanya mencariku? Tidak ada alasan. Aku hanya tidak menyukaimu. Tidak menyukaimu. Sebuah cibiran muncul di wajah Chu Hen. Nampaknya dalam sebulan terakhir, banyak orang yang tidak menyukainya. Namun, Chu Hen tidak ingin membuang waktu di sini bersama pihak lain. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan berbalik untuk pergi. Suara mendesing. Tiba-tiba, gelombang besar udara bergetar, dan pedang hitam yang berat segera menghalangi di depan Chu Hen. Lin Tao memegang pedang berat di tangannya, namun dia bahkan tidak mengedipkan mata. Sudut mulutnya melengkung dengan sikap bermartabat, penuh dengan rasa jijik. Melihat ini, Mu Feng segera berkata, F. Asteris Cuk, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu bahkan mengeluarkan senjatamu. Apakah kamu ingin membunuhku? Instrukturnya masih di sana. Jika Anda melakukan ini lagi, saya akan meminta bantuan. Lin Tao terus mengabaikannya. Pedang berat tak berujung di tangannya terhalang di depan Chu Hen seperti rantai besi yang melintasi sungai. Jika Anda tidak menyerahkan kuota Anda, jangan pernah berpikir untuk berangkat hari ini. Orang tak berguna sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid mentor Silan. Meski nadanya acu tak acu, namun penuh agresifitas. Beberapa orang di sampingnya semuanya menunjukkan senyuman sombong. Saat Mu Feng hendak memanggil Song Cheng Li dan instruktur lainnya untuk membantu, hawa dingin tiba-tiba menyebar dari tubuh Chu Hen. Berdengung. Ini adalah hawa dingin yang menakutkan, dan Mu Feng serta yang lainnya terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, tatapan tajam Chu Hen seperti es menembus langsung ke hati Lin Tao. Aku akan memberimu waktu sampai hitungan ketiga. Segera pergi dari pandanganku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu hari ini. Suara yang jelas dan berat itu seperti pisau tajam yang menusuk gendang telinga mereka. Jika Anda tidak tahan, maka tidak perlu menanggungnya lagi. Merasakan aura ganas dari tubuh Chu Hen, wajah orang-orang di belakang Lin Tao langsung menjadi pucat. Bahkan Lin Tao sendiri merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Namun, sebagai raja pendatang baru tahun ini, Lin Tao, yang telah membuka sembilan meridian bela diri, tidak akan mudah ketakutan. Berdengung. Pada saat berikutnya, gelombang energi esensial dilepaskan dari tubuh Lin Tao. Energi esensial yang cemerlang naik ke bilah pedang berat itu berubah menjadi pola emas yang mempesona. Aura yang kuat muncul, dan aliran udara yang kacau menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Aku minta maaf untuk memberitahumu, tetapi kamu telah berhasil membuatku marah. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu, kamu yang tidak tahu berterima kasih, Lin Tao mengerutkan kening, niat membunuhnya meningkat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang berat yang tak berujung itu menyapu secara horizontal ke tenggorokan Chu Hen. Apa yang terjadi di sana? Di saat yang sama, para instruktur dan siswa yang sibuk di alun-alun dikejutkan oleh keributan di sana. Tatapan mereka menyapu pada saat yang sama, dan mereka kebetulan melihat adegan Lin Tao menyerang Chu Hen. Berengsek. Berhenti. Para instruktur bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya, dan kerumunan hanya bisa menyaksikan adegan menyedihkan di mana Chu Hen dipukuli setengah mati oleh Lin Tao segera muncul di benak mereka. Namun, pada saat kritis ini, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Chu Hen. Mengaum. Ditemani oleh raungan naga yang rendah dan bermartabat, aura Chu Hen naik dalam kemarahan tanpa peringatan apapun. Debu di tanah membubung, dan gelombang kejut menyebar. Segera setelah itu, bayangan naga emas ilusi keluar dari telapak tangan Chu Hen, dan bertabrakan dengan kuat dengan pedang berat lintau. Ledakan. Sebuah ledakan yang sangat dahsyat terdengar di alun-alun, dan true essence yang kacau dan kuat muncul di antara mereka berdua. Detik berikutnya, di bawah tatapan heran dari banyak orang yang hadir, tubuh lintau bergetar hebat, dan matanya melebar. Pedang berat di tangannya langsung terlempar dari tangannya. Apa? Kemunculan pemandangan ini menyebabkan semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Senjata lintau sebenarnya telah dikirim terbang oleh Chu Hen. Astaga, dia adalah orang nomor satu di antara pendatang baru di tahap pembukaan saluran. Namun, hal yang lebih mengejutkan masih terjadi. Lintau terguncang hingga mundur, dan pada saat yang sama, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Apa yang tidak diketahui orang banyak adalah bahwa apa yang baru saja dirilis Chu Hen adalah seni bela diri tahap transformasi inti, segel naga sembilan jiwa. Meski nyaris tidak dieksekusi, itu masih cukup untuk melukai lintau. Lintau hanya mampu menstabilkan sosoknya setelah mundur lebih dari sepuluh langkah. Melihat pedang berat yang jatuh ke tanah, lintau tidak mampu menahan amarahnya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Dengeng dengungan. Aura yang lebih melonjak keluar dari tubuh Lintau, dan pada saat yang sama, aura kejam yang menakjubkan menggerakkan aliran udara ke segala arah. Huh, Chu Hen mencibir, apakah menurutmu sampah sepertimu memiliki kualifikasi untuk menudingku? Apa katamu? Begitu suaranya turun, Chu Hen segera melintas. Sosoknya seperti hantu, dan langkahnya menyilaukan mata. Murid Lintau tanpa sadar menyusut. Sebelum dia bisa melakukan tindakan balasan, Chu Hen sudah sampai di sisi kiri lawannya. Dengan kecepatan kilat, dia mengangkat kakinya dan menendang keluar, mendarat dengan akurat di lutut kiri Lintau. Bang! Suara pendaratan yang berat seperti palu yang berat menghantam hati orang banyak, dan murid semua orang gemetar. Mata Lintau hampir keluar dari rongganya, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Kaki kiri Lintau diteku ke dalam dengan sudut hampir 90 derajat, dan tulang di lututnya hampir hancur. Ah! Ceritan yang sangat menyedihkan keluar dari mulut Lintau. Lintau, wajahnya merah keunguan, dan pembuluh darahnya pecah. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Bunuh, bunuh dia, bunuh dia untukku. Lintau meraung marah pada beberapa pengikut di belakangnya. Namun, beberapa dari mereka ketakutan, dan mereka memandang satu sama lain seperti burung yang terkejut hanya dengan dentingan busur. Huff! Bodoh dan keras kepala. Cahaya dingin melintas di mata Chu Hen, dan dia menamparkan wajah lawannya dengan punggung tangannya. Bang! Lin Tau langsung terlempar karena tamparan Chu Hen, dan dia berputar beberapa putaran di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Darah dan gigi patah muncrat, dan separuh wajah Lin Tau langsung membengkak. Segala jenis rasa sakit yang hebat menyerang setiap bagian tubuhnya, dan Lin Tau mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dia memandang Chu Hen dengan kebencian dan ketakutan, lalu kepalanya miring ke samping, dan dia pingsan. Diam! Keheningan yang mematikan. Alun-alun besar itu menjadi sunyi. Udara sepertinya membeku, dan wajah semua orang pucat, dan hati mereka bergetar saat melihat pemandangan di depan mereka. Dia benar-benar kejam. Dia dipukuli sampai-sampai ibunya tidak bisa mengenalinya. Tidak ada yang menyangka Chu Hen memiliki kekuatan seperti itu, terlebih lagi tidak menyangka bahwa peringkat pertama tahun ini akan membuat kakinya patah hanya dalam beberapa gerakan, dan dia bahkan tidak bisa bangun. Dua orang lainnya yang juga memperoleh posisi murid langsung mentor Silan, Li Huye dan Zoulu, mau tidak mau menelan ludah mereka. Baru saja, Zoulu masih meragukan apakah Chu Hen memiliki kekuatan pembukaan saluran tahap sembilan. Dalam sekejap, dia mendapatkan buktinya. Mu Feng, yang paling dekat dengan Chu Hen, memiliki wajah kosong. Dia berkedip beberapa kali dengan linglung, dan berseru, sungguh, kakinya patah. Beraninya kamu, beraninya kamu pindah ke sini. Setelah hening sejenak, beberapa mentor bergegas untuk menanyai mereka. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Chu Hen, dan berkata, ikuti saya kaola disiplin. Ini baru hari pertamamu di akademi, dan kamu sudah bertindak begitu ceroboh. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Saat Chu Hen hendak menjelaskan, sebuah suara lembut mengikuti. Tunggu. Mentor Song Cheng. Semua orang terkejut. Orang yang berbicara adalah Song Cheng Li. Dia berkata, kami semua melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Bukan Chu Hen yang mengambil langkah pertama. Itu hanya pembelaan yang sah. Sebuah pembelaan yang sah. Mendengar ini, semua orang semakin terkejut. Song Cheng Li jelas membela Chu Hen. Tentu saja, apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Semua orang melihat dengan jelas bahwa Lin Tao lah yang mengambil langkah pertama. Tapi sejujurnya, tindakan Chu Hen agak terlalu kejam. Paling tidak, Lin Tao harus berbaring di tempat tidur selama satu hingga dua bulan sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Terima kasih, mentor Cheng, kata Chu Hen dengan nada terima kasih. Song Cheng Li tersenyum tipis, mari kita bicarakan masalah ini. Jika kamu benar-benar bertindak sembarangan di akademi di masa depan, aku juga akan menghukumu. Saya mengerti. Mem, tidak ada apa-apa lagi. Ayo. 37. Chu Hen dan Lin Tao telah menimbulkan keributan besar sebelum pemilihan mentor uskup untuk siswa baru di pagi hari selesai. Semua orang sangat terkejut dengan apa yang terjadi di depan mereka. Melihat sosok Chu Hen yang perlahan menghilang, pandangan sebagian besar orang terhadapnya berubah. Sederhana. Dia benar-benar rendah hati. Melihat Lin Tao, yang terbaring tak bergerak di tanah, dia menjadi lelucon. Raja pendatang baru tahun ini. Chu Hen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Menurutku, saudaraku, kamu terlalu berteman. Kita sudah saling kenal begitu lama, dan kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu begitu kuat. Dalam perjalanan pulang, Mu Feng mulai mengomel lagi. Chu Hen menjawab sambil tersenyum, kami sudah saling kenal selama hampir satu hari. Memang sudah cukup lama. Ada 24 jam dalam sehari. Kita sudah saling kenal selama 24 jam. Singkatkan. Berdasarkan penampilanmu tadi, aku memutuskan untuk menganugerahkanmu gelar, pria paling tampan kedua. Apakah Anda puas dengan judul ini? Aku akan berterima kasih kepada semua leluhurmu jika kamu bisa diam selama beberapa hari. Chu Hen dengan santai menjawab dengan sebuah kalimat, lalu berjalan ke arah lain, mengurus urusannya sendiri. Kemana kamu pergi? Mu Feng bertanya. Keluar sebentar. Setelah menjawab dengan samar, Chu Hen pergi sendirian. Pavilion King Yun. Setelah bertanya-tanya, Chu Hen tiba di pintu masuk sebuah pavilion besar yang megah. Ini adalah salah satu kamar dagang besar yang terkenal di ibu kota. Alasan mengapa Chu Hen datang ke sini adalah untuk menyelesaikan masalah senjatanya. Segera, Chu Hen melangkah ke tangga lebar di pintu masuk dan berjalan ke pavilion King Yun. Struktur interiornya bisa dikatakan tiba-tiba tercerahkan. Lantai marmer hitam kokoh dan tebal, langit-langit sangat tinggi, dan lampu besar tergantung di tengahnya. Dia membayangkan betapa mempesonanya malam itu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Suara manis terdengar begitu dia memasuki pintu. Dia melihat seorang wanita muda cantik memandang Chu Hen dengan senyum profesional. Saya ingin membeli senjata, Chu Hen menyatakan niatnya. Silakan pergi ke zona 4 untuk transaksi senjata, wanita itu dengan sopan memimpin jalan menuju Chu Hen. Di bawah bimbingan pria itu, Chu Hen tiba di zona 4. Rencana pavilion King Yun adalah membagi area tersebut berdasarkan bahan-bahan yang berbeda seperti obat mujarab, senjata, ornamen berharga, dan sebagainya. Penjaga Toko Jin, tuan muda ini menginginkan senjata, kata wanita muda itu dengan lembut. Penjaga Toko Jin adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan. Dia kurus dan memiliki sepasang mata segitiga yang tajam. Kesan pertama siapapun terhadapnya akan menggolongkannya sebagai pengusaha yang tidak bermoral. Senjata apa yang kamu butuhkan? Penjaga Toko Jin berdiri di belakang konter dan hanya menatap Chu Hen dengan acuh-ta'acuh sebelum mengurus urusannya sendiri dan menyeka benda seperti belati. Jelas sekali bahwa penjaga Toko Jin tidak memiliki antusiasme seperti pengusaha pada umumnya. Tentu saja, ini terlalu normal. Penjaga Toko Jin pada dasarnya pernah melihat semua orang kaya dan berkuasa di ibu kota sebelumnya. Wajah asing seperti Chu Hen tidak akan mampu menarik perhatian pihak lain. Sebuah tombak, jawab Chu Hen tanpa ragu-ragu. Sejak ia masih muda, Chu Hen telah menggunakan berbagai jenis senjata di bawah pelatihan longsan. Sejujurnya, Chu Hen sebenarnya bisa menggunakan semua jenis senjata seperti pedang, pedang, tongkat, dan tongkat. Sebagai perbandingan, Chu Hen lebih menyukai ketajaman dan dominasi frost spear. Di sana, penjaga Toko Jin menunjuk ke suatu tempat. Chu Hen menoleh dan melihat selusin tombak tergantung di dinding di belakang meja kasir. Ujung tombaknya mengarah ke atas, dan semuanya bersinar dengan ketajaman yang menyilaukan. Perhatian Chu Hen pertama kali tertuju pada tombak emas di tengah. Tombak itu panjangnya lebih dari 2 meter dan diameter sekitar 2 cm. Badan tombaknya bertatahkan sisik emas halus. Tajam dan mempesona. Berapa harganya? Chu Hen bertanya. Tombak sisik terbalik piton emas. Ujung tombaknya ditempa dari emas hitam, dan badan tombaknya terbuat dari kulit binatang roh kelas 9, piton setan emas. Ini sangat fleksibel dan tidak mudah patah. Penjaga Toko Jin memberikan perkenalan sederhana. Dia masih tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Chu Hen. 10 Kristal Primal Bermutu Tinggi 10, 10 Kristal Primal Bermutu Tinggi Begitu kata-kata ini keluar, Chu Hen merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kegembiraan membara yang muncul dalam dirinya beberapa saat yang lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kristal Primal ditukar dalam satuan 100. 1 Kristal Primal Tingkat Menengah setara dengan 100 Kristal Primal Tingkat Rendah. Dan 1 Kristal Primal Bermutu Tinggi setara dengan 100 Kristal Primal Tingkat Menengah. Dengan kata lain, tombak sisik terbalik piton emas ini membutuhkan 1000 Kristal Primal Kelas Menengah. Chu Hen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak tahu betapa miskinnya dia sampai dia tiba di kota kekaisaran. Ketika dia meninggalkan Burning Rain City, Long Zhan memberinya 100 Kristal Primal Kelas Menengah lagi. Selain 20 dari sebelumnya dan 30 dari instruktur ligu dari Provinsi Teifung, dia hanya memiliki total 150 Kristal Primal Kelas Menengah. Selain itu, dia telah menghabiskan sebagian darinya untuk berkultivasi selama sebulan terakhir. Kristal Primal Kelas Menengah yang dimiliki Chu Hen pada dirinya hanya cukup untuk membayar sepersepuluh dari harga tombak sisik terbalik piton emas ini. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan. Chu Hen menggelengkan kepalanya, tatapannya beralih ke tombak lainnya. Bagaimana dengan ini? Tombak kedua yang dilihat Chu Hen adalah tombak hitam murni. Bahkan ujung tombaknya suram dan suram, tapi itu memberikan perasaan yang sangat dingin dan serius. Darkstel Shadow Spear, seluruh tubuhnya ditempa dari Darkstel yang berusia ratusan tahun. Beratnya 60 kg, 5 Kristal Primal bermutu tinggi. Meskipun harganya setengah dari harga tombak sisik terbalik piton emas, itu masih jauh dari kemampuan Chu Hen. Tapi melihat ekspresi Chu Hen yang agak tertekan, penjaga Toko Jin sepertinya tidak mau membuang waktu lagi untuknya. Dia berjalan ke dinding tempat tombak ditempatkan, menunjuk ke salah satu tombak dingin, dan berkata, tombak bayangan. Yang termurah, 100 Kristal Primal Kelas Menengah. Yang termurah. Kata-kata ini agak tidak nyaman untuk didengar. Chu Hen mengangkat alisnya, menatap tombak itu dengan sedikit heran. Ini sama dengan Darkstel Shadow Spear. Tombak bayangan Darkstel, tombak bayangan. Keduanya hanya berbeda dalam dua kata. Chu Hen membandingkan kedua tombak itu dan menyadari bahwa penampilan kedua tombak itu sangat mirip. Mereka hampir persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah kilo Shadow Spear lebih gelap, dan tidak terlalu suram. Tombak bayangan beratnya hanya 50 kg. Hanya ujung tombaknya yang ditempat dari Darkstel. Penjaga Toko Jin menjelaskan dengan nada suam-suam kuku. Jadi begitu, Chu Hen menganggupkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Bolehkah saya mencobanya dulu? Penjaga Toko Jin mengerutkan kening. Sejujurnya, dia menjadi sedikit tidak sabar. Tapi dia sudah membuang banyak waktu untuk Chu Hen, dan dia tidak ingin membiarkannya begitu saja. Setelah ragu-ragu sejenak, senyuman jahat tiba-tiba muncul di wajah penjaga Toko Jin. Tentu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat Shadow Spear dengan satu tangan dan melemparkannya ke Chu Hen. Mata Chu Hen terfokus, dan dia mengulurkan tangan kanannya untuk memegang rat tombak bayangan di telapak tangannya. Perasaan yang kental dan mantap disalurkan kepadanya melalui telapak tangannya. Chu Hen mengangkat tangannya dan berlari. Dengan, wash, suara mendengung sedikit bergema di udara. Hah! Tak jauh dari situ, wajah penjaga Toko Jin langsung menampakkan ekspresi keheranan. Wajahnya jelas dipenuhi keterkejutan. Baru saja, penjaga Toko Jin sengaja melakukannya. Dia sengaja melemparkan tombak bayangan agar Chu Hen sedikit menderita dan kehilangan muka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chu Hen akan mampu menangkap Shadow Spear seberat 50 kg dengan mantap. Dia bahkan tidak menggerakkan kakinya. Jelas sekali bahwa Chu Hen cukup terampil. Lumayan, aku akan menggunakannya dulu. Chu Hen mengujinya dan merasa cukup puas. Tentu saja, yang terpenting adalah dia hanya mampu membeli ini. Apakah kamu memerlukan cincin penyimpanan? Penjaga Toko Jin bertanya. Chu Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya tidak punya cukup batu kristal primordial yang tersisa untuk membeli cincin penyimpanan lain. Cincin penyimpanan adalah harta karun yang digunakan untuk menyimpan barang. Sangat nyaman untuk membawanya di tubuh. Tentu saja harta karun semacam ini juga cukup mahal. Aku punya cincin penyimpanan dengan ruang kurang dari 3 meter kubik. Itu cukup untuk menyimpan tombak bayanganmu. Aku hanya akan menagihmu 50 batu kristal primordial kelas menengah. Nada suara penjaga Toko Jin sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Chu Hen masih menggelengkan kepalanya. Mengapa Anda bahkan tidak memiliki 50 batu kristal primordial kelas menengah? Penjaga Toko Jin merenung sejenak dan berkata, jika Anda punya waktu, Anda dapat menerima misi yang dikeluarkan oleh Serikat Buruh Haiklut kami. Selama Anda menyelesaikannya, Anda akan bisa mendapatkan hadiah yang besar. Apakah begitu? Mata Chu Hen berbinar. Sejujurnya, dia baru saja berpikir untuk menerima misi akademi untuk mendapatkan poin bintang dan menukarnya dengan batu kristal primordial yang dia butuhkan untuk budidaya. Ada banyak siswa di kota kekaisaran yang menerima misi dari kami. Anda dapat mempertimbangkannya, kata penjaga Toko Jin. Baiklah, aku akan memeriksanya dulu. Oke, penjaga Toko Jin tersenyum tipis. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan cincin penyimpanan di tangannya di atas meja dan memindahkannya ke depan Chu Hen. Aku akan memberimu ini secara kredit untuk saat ini. Namun, ketika saatnya tiba, kamu harus membayar tambahan 5 batu kristal asal kelas menengah sebagai bunga. Dengan kata lain, Anda harus membayar saya 55 batu kristal primordial kelas menengah di masa depan. Chu Hen diam-diam menghela nafas. Kalimat itu memang tidak salah sama sekali. Sebenarnya tidak ada bisnis yang tidak berbahaya. Sebenarnya, dia sangat ingin menolak niat baik penjaga Toko Jin. Namun, tidak baik membawa Sado Spir kemanapun dia pergi. Akan jauh lebih nyaman jika dia memiliki cincin penyimpanan. Baiklah. Chu Hen setuju tanpa daya. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menerima misi tersebut. Setelah membayar 100 batu kristal primordial kelas menengah, Chu Hen langsung menjadi orang miskin. Selain itu, dia masih berhutang pada penjaga Toko Jin sebesar 55 batu kristal primordial kelas menengah. Anehnya, penjaga Toko Jin tidak meminta Chu Hen menulis kontrak. Lagi pula, dengan pengaruh Haiklu Trade Union di kota Kekaisaran, Chu Hen tidak takut akan melarikan diri tanpa membayar. Chu Hen menyimpan tombak bayangan di dalam ring dan meletakkan cincin di jari tengah kanannya. Itu adalah cincin biasa dan sederhana. Shadow Spear hanya memiliki panjang 2 meter, jadi tidak memakan banyak tempat. Chu Hen masih bisa menyimpan barang-barang lain di dalam ring. Di mana misinya dikeluarkan? Chu Hen bertanya. 38. Di mana misinya diposting? Nomor 5. Setelah memperdagangkan Shadow Spear, Chu Hen langsung menjadi miskin. Ibu kota Kekaisaran terlalu mahal. Benar saja, Flaming Rain City yang kecil tidak bisa dibandingkan dengan ibu kota Kekaisaran. Dalam situasi saat ini, Chu Hen mau tidak mau memiliki ide untuk menerima sebuah misi. Apakah kamu ingin menerima misi? Suara wanita yang lembut terdengar dari belakang meja kasir. Pembicaranya adalah seorang wanita cantik berusia 20-an. Chu Hen mengangguk. Iya, misi apa yang ada akhir-akhir ini? Ini telah diposting hari ini. Anda dapat melihatnya. Pihak lain mengeluarkan sebuah buklet dan meletakkannya di depan Chu Hen. Dengan sedikit rasa ingin tahu, Chu Hen membuka halaman pertama. Kantung Empedu Ular Segar dari Ular Beruas 9, 20 Batu Kristal Primal Kelas Menengah untuk Transaksi. Ganoderma Hitam Kembar, 30 Batu Kristal Primal Kelas Menengah untuk Transaksi. Anak Anjing Musang, 80 Batu Kristal Primal Kelas Menengah untuk Transaksi. Setelah membalik-balik beberapa halaman, Chu Hen akhirnya mengerti. Misi macam apa ini? Itu jelas merupakan daftar perdagangan. Selama dia memperdagangkan barang-barang di daftar, dia bisa mendapatkan harga yang relatif. Ini adalah pemahaman yang lebih umum. 15 Batu Kristal Primal Bermutu Tinggi Ketika Chu Hen membalik ke halaman terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Dia dengan hati-hati melihatnya lagi untuk memastikan dia tidak salah membacanya. Scarlet Blood Crystal Lotus, 15 Batu Kristal Primal Bermutu Tinggi untuk Transaksi. Dibesarkan di kediaman Sang Jenderal, Chu Hen pernah mendengar kata, Teratai Kristal Darah Merah. Ini adalah bunga aneh yang tumbuh di hutan yang gelap dan lembab. Teratai Kristal Darah Merah menyerap nutrisi dari bangkai hewan liar untuk tumbuh. Saat mekar akan terlihat seperti bunga teratai, warnanya seperti darah, mempesona dan mempesona. Teratai Kristal Darah Merah memiliki beragam efek. Dapat menyembuhkan ratusan racun, menyembuhkan penyakit lama, menyembuhkan luka baru, menguatkan tubuh, meningkatkan budidaya. Teratai Kristal Darah Merah memang bernilai lima belas batu Kristal Primal bermutu tinggi. Lima belas Kristal Primordial tingkat atas. Chu Hen berpikir dalam hati. Jika dia bisa menemukan Blut Rose Kristal Lotus, maka dia bisa mengambil tombak sisik terbalik piton emas kesayangannya. Selain itu, sisa Kristal Primordial dapat digunakan untuk jangkau waktu yang lebih lama. Namun, untuk mendapatkan harta karun seperti Teratai Kristal Darah Merah, kemampuan saja tidak cukup. Itu juga membutuhkan banyak keberuntungan. Di mana saya bisa menemukan Teratai Kristal Mawar Darah. Bisakah Anda memberitahu saya? Chu Hen bertanya dengan santai. Wanita cantik yang bertugas menerima pihak lain tersenyum dan berkata, saya tidak terlalu yakin di mana menemukannya. Namun, saya mendengar bahwa Blut Rose Kristal Lotus muncul di Pegunungan Tanpa Tulang sebelumnya. Pegunungan Tanpa Tulang Di Pegunungan berbahaya 200 mil sebelah utara ibu kota Kekaisaran. Ada binatang iblis besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, serangga beracun, ular, semut, bunga dan tanaman eksotis. Ekspedisi seringkali pergi ke sana untuk memburu binatang iblis dan mendapatkan inti binatang mereka. Ada juga siswa dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi yang sering pergi ke sana untuk berlatih, bertarung dengan binatang iblis dan mendapatkan pengalaman tempur. Tentu saja, sangat sedikit orang yang berani masuk jauh ke dalam Pegunungan. Kebanyakan dari mereka tinggal di daerah terluar. Selain misi di atas, kami juga menerima inti binatang iblis. Anda dapat memburu beberapa binatang iblis kecil dan menjual inti binatang mereka kepada kami. Kata wanita di seberangnya. Chu Hen tersenyum dan berkata, apakah saya perlu mendaftar untuk menerima misi? Tidak perlu. Selama kamu membawa barangnya, kamu bisa melakukan transaksinya. Namun, ada batasan waktu untuk pengumuman misi. Jika Anda memakan waktu terlalu lama dan melewati tenggat waktu, kami akan bernegosiasi untuk membelinya. Kami akan bernegosiasi untuk membelinya dengan harga 80% dari harga asli. Mengerti. Chu Hen menganggup dan segera mengingat sebagian besar detail misinya. Lalu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak menyangka akan dipaksa oleh kehidupan secepat ini. Sudut mulut Chu Hen melengkung menjadi senyuman tak berdaya. Namun, bukan berarti tidak ada manfaat sama sekali. Ada banyak binatang besar kecil dan berlevel rendah di pinggiran pegunungan tanpa tulang. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Karena dia hampir selesai, Chu Hen bersiap untuk pergi. Pada saat ini, sebuah ornamen dikonter di wilayah kedua menarik perhatian Chu Hen. Itu adalah gelang wanita berwarna biru dengan hiasan safir berbentuk bulan sabit di atasnya. Pengerjaan gelang itu sangat indah. Tidak ada perhiasan atau perasaan norak. Itu terlihat sangat segar dan elegan. Melihat gelang biru ini, wajah imut dan penurut muncul di benak Chu Hen. Ya Yao, putri kedua dari keluarga Ye di Raging Rain City. Dulu ketika dia masih di Saozong Cholet, dia sering menempel pada rambut Xiao yang milik Chu Hen. Kalau dipikir-pikir, sejak malam dia dijebak oleh Liu Xiao, dia belum berbicara dengan Ye Yao. Bahkan di keluarga Ye, itu hanyalah perpisahan yang terburu-buru. Chu Hen ingat bahwa Ye Yao dulu memiliki gelang biru. Konon itu adalah hadiah ulang tahun dari adiknya, Ye Yu. Hanya saja Ye Yao tidak sengaja kehilangan gelangnya, dan dia menangis selama dua jam karenanya. Saat itu, Chu Hen telah berjanji padanya bahwa dia pasti akan memberinya gelang yang persis sama dengan yang dia kenakan pada ulang tahun berikutnya. Namun, siapa sangka kejadian selanjutnya ternyata sangat tidak terduga. Dia bahkan tidak punya waktu untuk beradaptasi. Ye Yao seharusnya masih berada di kota hujan mengamuk. Akankah mereka bertemu lagi di masa depan? Kalaupun mereka melakukannya, apakah mereka masih bisa tertawa dan bermain seperti sebelumnya? Andai saja hal itu tidak terjadi saat itu. Chu Hen menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Dia hanya bisa mengatakan bahwa di dalam hatinya, Ye Yao akan selalu menjadi saudara perempuannya. Dan dia berhutang hadiah padanya. Segera, Chu Hen berjalan menuju konter di depannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil gelang biru itu. Dia ingin membelinya dan memberikannya kepada Ye Yao ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Namun, di saat yang sama, tangan halus seperti salju terulur dari sisi lain. Tanpa disadari, telapak tangan Chu Hen dan tangan indah seperti batu giyok itu bersentuhan pada saat yang bersamaan. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Perasaan aneh datang dari ujung jarinya. Kemudian, keduanya menarik tangan mereka. Chu Hen berbalik untuk melihat. Hal pertama yang terlihat adalah wajah cantik secantik peri. Itu adalah gadis yang sangat cantik. Dia mengenakan gaun putih panjang yang menonjolkan sosoknya yang cantik dan tinggi. Dia memiliki alis yang ramping, mata jernih, dan bibir ceri kecil yang sangat memikat. Ditambah dengan temperamennya yang anggun dan halus, dia tampak seperti peri yang keluar dari lukisan. Chu Hen sedikit bingung. Dia tidak bisa sadar untuk sementara waktu. Mata indah gadis itu sedikit bergetar. Dia memandang Chu Hen dengan aneh. Bibir merahnya bergerak sedikit, dan suaranya lembut dan manis. Apakah kamu juga menyukai gelang ini? Hem, Chu Hen dengan cepat menarik kembali pandangannya. Saya. Mengcang, kita harus pergi. Sebelum Chu Hen selesai berbicara, suara wanita yang jelas terdengar. Gadis muda lain dengan wajah halus sedang melambai ke arah mereka. Baiklah, aku datang. Gadis yang berdiri di depan Chu Hen menjawab dengan lembut. Kemudian, dia melihat ke arah gelang biru di konter dan berbalik untuk pergi. Mengcang, siapa orang itu? Aku tidak tahu. Baiklah, ayo cepat kembali. Jika mentor Hong Lian mengetahui bahwa kami menyelinap keluar untuk bermain hari ini, dia mungkin akan memarahi kami lagi. Tidak, mentor Hong Lian cukup lembut. Of, itu untukmu. Berbeda bagi kami. 39. Meng Sang. Apakah itu namanya? Chu Hen menatap kosong pada dua gadis muda yang menghilang dari pintu masuk pavilion King Yun. Siluet cantik bakperi yang mengenakan gaun putih panjang seakan menyatu dalam benaknya. Baru saja, ketika jari-jari mereka secara tidak sengaja bersentuhan satu sama lain, perasaan hati tertentu dilubuk hati Chu Hen yang terdalam sepertinya telah tersentuh. Perasaan yang tak terlukiskan. Sedikit kelembutan, sentuhan kesegaran. He he, aku keterlaluan. Seolah-olah aku belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Chu Hen dengan lembut menepuk kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Namun, sejujurnya, gadis itu memang wanita tercantuk yang pernah dilihat Chu Hen. Entah itu penampilan atau temperamennya, keduanya memesona. Chu Hen menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran berantakan di benaknya. Dia berjalan ke konter di samping dan menunjuk ke gelang biru. Berapa banyak ini? 20 kristal primordial kelas menengah. Apakah Anda perlu saya mengemasnya untuk Anda? Seorang wanita tampan menjawab dengan sopan. En, Chu Hen menganggupkan kepalanya. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan 20 batu kristal primal kelas menengah dan meletakkannya di atas meja. Setelah transaksi sederhana, Chu Hen menempatkan gelang biru di kotak brokat ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak memiliki banyak kristal primordial kelas menengah yang tersisa setelah perjalanan ke pavilion King Yun ini. Untungnya, masalah senjata itu telah terselesaikan. Setelah melunasi sisa, hutang, dia bisa bercocok tanam dengan tenang. Selanjutnya, Chu Hen kembali ke prefektur Tensei. Mu Feng tidak ada di kamarnya. Dia tidak tahu kemana dia pergi untuk pamer. Setelah interaksi singkat, Chu Hen merasa bahwa Mu Feng adalah orang yang pantas untuk dijadikan teman. Misalnya, Lin Tao telah menimbulkan masalah baginya pagi ini. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah. Namun, Mu Feng telah berbicara untuknya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang lemah dan tidak kompeten yang takut akan masalah. Satu-satunya hal yang membuat Chu Hen tidak tahan adalah kepribadian pria itu yang cerewet dan konyol. Chu Hen kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan mulai berkultivasi. Mengikuti rutinitas teknik segel naga sembilan jiwa, dia mengedarkannya beberapa kali, lalu mengeluarkan slip giok. Dia membuka slip giok, tapi tidak ada satu kata pun di dalamnya. Slip giok ini adalah harta yang diberikan Li Wu Xiang kepada Chu Hen di gunung Kisen. Ada hampir 100 teknik seni bela diri yang tersembunyi dalam gulungan batu giok ini, dan hanya orang-orang dengan batas garis keturunan dari badan suci murid iblis yang dapat membacanya. Dalam keadaan normal, Chu Hen tidak terburu-buru mengembangkan seni bela diri berikutnya. Lagi pula, dia belum sepenuhnya menguasai telapak penghancur gunung air terjun besar, dan dia baru saja mulai mempelajari segel naga sembilan jiwa. Namun, karena Chu Hen telah memilih tombak, Raja Senjata, sebagai senjata utamanya, maka dia perlu mengembangkan keterampilan bela diri yang berhubungan dengan tombak. Aku ingin tahu apakah slip giok yang dikirim senior Li memiliki keterampilan bela diri yang berhubungan dengan teknik tombak. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Jika tidak ada, maka dia perlu memikirkan cara lain. Tanpa berpikir panjang, Chu Hen segera melepaskan kekuatan murid iblis, dan matanya yang gelap dan jernih segera bersinar dengan cahaya ungu iblis. Bas! Seiring dengan fluktuasi energi yang aneh, hal-hal di depan Chu Hen dengan cepat berubah. Pada saat berikutnya, hampir seratus bola cahaya terang tiba-tiba muncul dalam kesadaran meditasi Chu Hen. Setiap bola cahaya diam-diam melayang di udara, seukuran kepalan tangan. Sebagian besar bola lampu berwarna merah, sebagian kecil berwarna emas, dan dua berwarna putih. Dengan kekuatan Chu Hen saat ini, dia tidak dapat berlatih metode budidaya keterampilan bela diri yang diwakili oleh bola cahaya merah. Yang emas bisa dipelajari. Sedangkan untuk dua bola putih sudah diolah. Itu adalah bola-bola cahaya yang berisi telapak penghancur gunung air terjun besar dan tangga naga pengembara biduk. Dibandingkan pertama kali dia datang ke sini, jumlah bola cahaya emas jelas meningkat. Ini erat kaitannya dengan pertumbuhan kekuatan Chu Hen. Segera, Chu Hen mulai mencoba menemukan teknik tombak di antara teknik seni bela diri yang bisa ia kembangkan. Teknik pedang awan mengejutkan, teknik pedang alam transformasi inti. Pedang itu bergerak tak terduga dan menggunakan kekuatan untuk melukai orang. Pedang iblis berkaki delapan, teknik pedang tingkat transformasi inti. Kekuatan pedang itu sangat dingin, dan sangat mematikan. Chu Hen tak henti-hentinya membalik-balik dan mencari keterampilan bela diri satu demi satu. Pada saat yang sama dia berterima kasih atas kemurahan hati Li Wu Sang, dia juga terkejut dengan berbagai keterampilan bela diri. Tombak bayangan darah badai, bola cahaya yang berkedip-kedip dengan cahaya lembut membuat Chu Hen bahagia. Seperti yang diharapkan, ada teknik seni bela diri yang berhubungan dengan teknik tombak. Stormy Blood Shadow Spear, teknik tombak Core Transformation Realm. Angin tidak memiliki bayangan, dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Kekuatan tombaknya secepat angin, cepat dan ganas. Setelah menerima informasi di benaknya, Chu Hen sangat puas. Ini dia. Setelah itu, Divine Sense Chu Hen bergabung ke dalam cahaya kemasan. Seiring dengan sedikit fluktuasi energi, metode budidaya, Stormy Blood Shadow Spear muncul di benak Chu Hen tanpa melewatkan satu katapun. Dalam sekejap mata, satu hari penuh telah berlalu. Sejak dia kembali kemarin sore, Chu Hen tidak meninggalkan kamarnya sampai keesokan paginya. Namun tak lama setelah matahari terbit, pintu kamarnya terbuka. Chu Hen, yang mengenakan pakaian sederhana dan ringan, keluar dari kamar. Berderak. Pada saat ini, Mu Feng juga keluar dari kamar. Ketika dia melihat pakaian Chu Hen, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, mau ke mana. Keluar kota. Jawab Chu Hen dengan santai. Keluar kota. Mustahil. Anda baru berada di rumah sakit kurang dari tiga hari, dan Anda terburu-buru untuk pergi. Ya, ada yang harus kulakukan. Saya merasa otak Anda tidak bekerja dengan baik. Tidak mudah bagi Anda untuk mendapatkan tempat menjadi murid guru silan, dan Anda tidak akan tinggal di akademi. Kamu benar-benar genit. Mu Feng mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Aku sedang terburu-buru, kita akan bicara saat aku kembali. Setelah berbicara, Chu Hen menoleh ke Mu Feng dan buru-buru meninggalkan halaman. Tidak lama kemudian, itu akan menjadi waktu pasar pagi di kota Kekaisaran. Pada saat itu, akan ada banyak orang yang datang dan pergi di jalan, sehingga tidak dapat dipungkiri akan terjadi penundaan. Masih perlu berangkat lebih awal. Hei, kapan kamu kembali? Jangan lewatkan, kompetisi Star Elite. Semua siswa baru dan berbakat terbaik dari rumah bela diri tingkat tinggi harus berpartisipasi. Mu Feng berteriak beberapa kali, tapi Chu Hen sudah berjalan jauh tanpa respon apapun. Orang yang aneh sekali. Aku, Feng Feng kecil, mempunyai reputasi yang hebat. Mengapa aku tinggal di bawah satu atap dengan orang seperti ini? Mu Feng menggumamkan beberapa kata dengan ketidakpuasan. Saudara muda Chu Hen, saudara muda, apakah kamu sudah bangun, pada saat ini, serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari luar pintu? Ada apa dengan semua kebisingan ini? Apa yang kamu gumamkan pagi-pagi begini? Apakah celana dalam mu hilang atau apalah? Oh, itu kakak senior Guking. Tadi malam, seseorang datang untuk mencuri celana dalamku. He he, aku tidak memarahimu. Dahi Guking penuh garis hitam. Dia berpikir dalam hati, dengan pakaian dalammu yang sangat genit, siapa yang mau menyentuhnya. Apakah kakak muda Chu Hen ada di sini? He he, kamu terlambat selangkah. Chu Hen baru saja keluar, tapi orang paling tampan di dunia masih ada di sini. Jika ada yang ingin kau katakan, beritahu aku. Dia tidak mencarimu, jadi percuma memberitahumu. Oh, seseorang datang mencari Chu Hen. Apakah itu pria atau wanita? Mata kecil Mu Feng penuh dengan kata-kata vulgar saat dia berkata sambil tersenyum, ini masih pagi sekali, kecantikannya pasti belum bangun. Pasti gadis yang jelek, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Orang yang datang untuk mencari saudara muda Chu Hen adalah Long Suan Suang dari rumah bela diri bulan terang. Apa? Panjang? Panjang? Panjang Suan Suang. Mu Feng tergagap saat dia bertanya dengan mata terbelalak, salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota kekaisaran, Long Suan Suang. Benar, ini Long Suan Suang. Cepat beritahu aku, kemana kakak muda Chu Hen pergi. Saya akan melihat apakah saya bisa mengejarnya. Nona Long masih menunggu di Kixing Plaza. Kamu. Sebelum Gu Qing menyelesaikan kata-katanya, Mu Feng sudah menghilang dari tempatnya. Gu Qing berdiri di sana dengan bingung. Baru saja, dia merasakan hembusan angin bertiup dan Mu Feng menghilang tanpa jejak. Plaza Kixing. Sosok yang dingin dan cantik menarik perhatian penonton di sekitarnya. Wajah Long Suan Suang yang halus dan cantik menunjukkan temperamen kecantikan yang dingin. Orang-orang di sekitarnya saling memandang dengan mata penuh keheranan. Dia Long Suan Suang. Dia benar-benar secantik rumor yang beredar. Mengapa dia datang ke prefektur Tensei kita? Aku tidak tahu. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Long Suan Suang berdiri di tempat dengan tenang tanpa satupun riak di wajahnya. Hahaha. Pada saat ini, tawan rotik tiba-tiba terdengar, ini masih pagi. Orang-orang cantik terbangun oleh kecantikan mereka. Hanya orang jelek yang masih tidur. Nona Long, namaku Mu Feng. Senang berkenalan dengan Anda. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Long Suan Suang ini ada di sini untuk mencari Mu Feng. Kelihatannya tidak seperti itu. Erem? Nona Long, kakak muda cuhen keluar belum lama ini. Adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mu Feng menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan senyuman yang menurutnya sangat keren. Long Suan Suang mengangkat mata indahnya dan sedikit membuka bibir merahnya. Kemana dia pergi? Dia bilang dia pergi keluar kota dan mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Terima kasih telah memberitahu saya. Long Suan Suang menjawab dan berbalik untuk pergi. Hei hei hei, Nona Long, sudah takdir kita bertemu. Kakak muda cuhen tidak ada di sini. Adakah yang bisa saya bantu? Apakah orang itu berhutang uang padamu? Aku bertanya-tanya mengapa dia pergi terburu-buru pagi ini. Ternyata dia bersembunyi dari hutangnya. Hei hei, berapa hutang saudara muda cuhen padamu? Aku akan mengembalikannya untuknya. Ngomong-ngomong, bolehkah saya mentraktir Nona Long secangkir teh dan berbicara tentang cita-cita hidup? Hei hei, Nona Long, saya belum selesai. Jangan pergi. Saat sosok Long Suan Suang berangsur-angsur menghilang, Mu Feng disambut dengan tatapan mata dari kerumunan di sekitarnya. F.A.S. Aku sangat tampan dan tidak ada yang peduli padaku. Mungkin karena Nona Long masih tertidur dan tidak melihat wajahku dengan jelas. Mu Feng mengangguk sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tapi sekali lagi, apa hubungan antara cuhen ini dan Long Suan Suang? Namun, pada saat ini, cuhen sudah dalam perjalanan ke pegunungan tanpa tulang. 200 mil di luar ibu kota kekaisaran, ada hutan yang luas. Jauh di dalam pegunungan, ada banyak binatang iblis, dan serangga, ular, dan semut berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Setelah cuhen meninggalkan ibu kota, dia membawa tombak bayangan di punggungnya. 40. Hutan yang luas dan tak berujung itu misterius dan dalam. Sekilas, hutan itu seluas lautan hijau. Di kedalaman pegunungan, terdapat pegunungan dan lembah begelombang yang tampak seperti tulang naga yang merayap di tanah. Itu luar biasa dan penuh kekuatan tak terbatas. Di kedalaman pegunungan, terdengar auman binatang buas tak dikenal dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu daerah paling berbahaya di dinasti bintang suci, pegunungan tanpa tulang dipenuhi dengan bahaya. Ledakan. Pada saat ini, di suatu tempat di dalam hutan dalam radius 500 meter dari pegunungan tanpa tulang, pertempuran sengit sedang terjadi. Mengaum. Raungan yang menakutkan itu sangat menakutkan. Ini adalah binatang iblis yang ditutupi bulu putih. Tingginya sekitar 3 meter dan panjang 5 meter. Penampilannya mirip dengan singa jantan, tetapi tidak ada bandingannya dengan binatang singa biasa dalam segala aspek. Singa salju ini adalah monster ganas tingkat 1. Wu Siu, yang setara dengan manusia alam pembukaan natal level 1, tidak hanya kuat dalam menyerang, tetapi juga sangat cepat. Namun, orang yang melawan Snow Majestic Lion adalah seorang pemuda dengan tombak hitam. Tubuh pemuda itu dipenuhi debu dan keringat, dan dia tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, garis tegas wajahnya sepertinya telah diukir dengan guilotin. Matanya yang dalam dipenuhi ketenangan, dan tidak ada kepanikan atau ketakutan di dalamnya. Mengaum. Mata singa salju dipenuhi keganasan. Ia memamerkan giginya dan memancarkan aura kejam. Tiba-tiba, singa salju melompat dan menerkam dengan kekuatan yang tak terhentikan. Inilah saatnya. Mata pemuda itu dipenuhi cahaya dingin dan tajam. Ketika singa salju melompat ke titik tertinggi, pemuda itu pun ikut melompat. Gelombang energi asal sejati dilepaskan, dan kekuatan besar dengan cepat naik ke tombak di tangannya. Berdengung. Dalam sekejap, shadow spear hitam segera memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Energi asal sejati yang gelisah melonjak secara tidak sengaja, dan itu tampak seperti esensi yang diekstraksi dari matahari. Detik berikutnya, pemuda itu langsung melemparkan tombak dingin di tangannya. Serangannya secepat kilat, dan momentumnya seperti seberkas cahaya. Mendesis. Bersamaan dengan suara udara yang terkoyak, tombak bayangan itu seperti sumpit yang menembus tahu, dan dengan kuat menusuk kepala singa salju. Wow! Ceritan melengking keluar dari mulut snow chong lion, dan darah merah tua memercik dan menari-nari di udara. Bang! Tubuh besar singa salju jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan sejumlah besar debu dan daun-daun berguguran. Ia kemudian berjuang di tanah beberapa kali, dan kemudian berhenti bergerak. Terbunuh dalam satu serangan, bersih dan rapi. Chuhen dengan tenang menatap singa salju di depannya. Tidak banyak kegembiraan atau kegembiraan di wajahnya. Dia sudah berada di pegunungan tanpa tulang selama hampir setengah bulan, dan ini bukanlah iblis besar kelas satu pertama yang dia bunuh. Sejak mereka memasuki pegunungan tanpa tulang, mereka telah bertemu tidak kurang dari seratus binatang iblis dan membunuh lima puluh hingga enam puluh dari mereka. Yang terkuat yang mereka temui adalah binatang iblis besar kelas dua. Dalam pertarungan itu, Chuhen bisa dikatakan telah memberikan segalanya. Setelah pertempuran yang sangat intens dan pahit, Chuhen akhirnya membunuh iblis besar kelas dua dengan cara yang sangat mendebarkan. Berbagai luka di tubuh Chuhen juga disebabkan oleh pertempuran yang terus-menerus selama beberapa hari terakhir. Untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya secara efektif, Chuhen tidak menggunakan kekuatan nirwana dari tubuh suci murid iblis sekalipun. Bahkan kekuatan tubuh caotik jarang digunakan. Namun, hasil dari pertarungan terus-menerus selama beberapa hari terakhir masih terlihat jelas, terutama dalam hal teknik tombak. Fondasinya menjadi lebih kokoh dan mantap, dan pemahamannya terhadap Stormy Blood Shadow Spear juga terus meningkat. Misalnya, ketika dia membunuh Singa Saljuk Chong tadi, jika itu terjadi di masa lalu, Chuhen tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Hal ini juga membuktikan pepatah bahwa pertarungan seringkali merupakan salah satu cara tercepat untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Chi, Chuhen mengeluarkan Shadow Spear dan serangkaian darah terciprat. Tombak yang gelap dan tajam mengeluarkan suara mendengung. Setelah meminum begitu banyak darah selama berhari-hari, tombak bayangan menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya, dan juga memiliki ketajaman yang dingin. Meskipun Shadow Spear ini sudah cukup bagiku sekarang, aku masih perlu mendapatkan yang lebih baik di masa depan. Gumam Chuhen, dan dengan santai memasukkan tombak bayangan ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dia mengeluarkan belati dan membelah kepala Snow Chong Lion, dan mengeluarkan B-Score yang jernih. Sebagian besar inti binatang buas iblis berbentuk berlian, seukuran kurma merah. Inti binatang dari iblis besar kelas 1 dapat ditukar dengan setidaknya 20 hingga 30 batu kristal primordial kelas menengah. Adapun iblis besar kelas 2, jumlahnya hampir dua kali lipat. Chuhen sekarang telah mengumpulkan inti binatang dari setan besar kelas 2, 5 inti binatang dari setan besar kelas 1, dan 40 hingga 50 inti binatang dari setan besar kecil. Adapun misi yang dia peroleh dari pavilion King Yun, dia juga telah menyelesaikan beberapa. Misalnya, kantong empedu ular dari ular beruas 9, Ganoderma hitam kembar. Ini semua adalah perolehannya selama setengah bulan terakhir. Jika dia memperdagangkan barang-barang ini dengan kamar dagang King Yun, dia akan bisa mendapatkan sekitar 300 batu kristal primordial kelas menengah. Dia harus mengakui bahwa berburu binatang iblis di sini memang merupakan cara yang lebih baik untuk mendapatkan uang. Namun, pada kenyataannya, itu juga merupakan pertaruhan nyawa seseorang. Dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja di sini, terutama di mulut binatang iblis. Gemerisik, gemerisik. Saat Chou Hen hendak pergi, serangkaian langkah kaki tiba-tiba datang ke arahnya. Chou Hen sedikit membalikkan tubuhnya, dan sudut matanya menyipit. Setelah berpikir sejenak, dia menggerakkan tubuhnya dan melesat ke arah pohon yang mengjulang tinggi tidak jauh dari situ. Kemudian, dengan beberapa kali jungkir balik, dia melompat ke kanopi pohon yang rimbun. Tak lama kemudian, delapan atau sembilan tim kecil dengan ekspresi tidak bersahabat dan aura menyeramkan muncul. Suara perkelahian tadi seharusnya datang dari sini. Pemimpin, darah singa salju Chong masih hangat. Orang itu baru saja pergi belum lama ini. Suara bebek yang memekakan telinga sangat tidak enak didengar. Chou Hen dengan hati-hati menyingkirkan dedaunan di satu sisi dan melihat ke bawah melalui cabang dan dedaunan. Orang yang berbicara adalah seorang pria pendek. Dia menggunakan tangannya untuk menyentuh bekas darah snow Chong Lion dan menjilatnya beberapa kali dengan lidahnya, memperlihatkan senyuman sinis dan puas. Pria lain dengan bekas luka pisau di wajahnya bertanya dengan suara yang dalam, pemimpin, haruskah kita mengejarnya? Tatapan beberapa orang tertuju pada seorang pria botak. Orang ini memiliki wajah galak dan sepasang mata galak yang memancarkan cahaya jahat dan kejam. He he, tentu saja kita akan mengejarnya, sebelum lelaki botak itu bisa berbicara. Lelaki pendek yang menjilat darah singa salju Chong tersenyum bangga dan berkata, mereka yang memiliki kemampuan untuk sampai di sini pasti sudah mengumpulkan banyak kristal inti binatang iblis. Beberapa hari ini, kami hanya bertemu domba kurus dan kami hanya makan beberapa potong daging. Jarang sekali bertemu dengan domba gemuk, jadi bagaimana kita bisa membiarkannya lolos? Mendengar percakapan beberapa orang di bawah, Chuh Hen langsung mengerti. Ternyata orang-orang tersebut adalah bandit yang membunuh dan merampok orang. Di pegunungan tanpa tulang, menggunakan metode merampok jauh lebih cepat daripada dengan susah payah memburu binatang iblis untuk mendapatkan inti binatang. Bagaimanapun, banyak orang meninggal di pegunungan tanpa tulang setiap tahun. Hal ini pun mengakibatkan beberapa penjahat melakukan kejahatan keji demi mendapatkan keuntungan yang besar. Bos, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Jika kita tidak mengejarnya, dia akan jauh, kata pria dengan bekas luka pisau di wajahnya. Mata pria botak itu menyipit dan langsung berkata, kami tidak menginginkan domba gemuk ini lagi. Mengapa, pemimpin? Lihat, Singa Saljucong hanya mempunyai satu luka yang fatal, jadi sudah jelas bahwa orang tersebut melakukan serangan fatal dalam satu pukulan. Untuk bisa membunuh iblis besar tingkat satu dengan begitu bersih, kekuatannya harus berada di atas tahap pembukaan natal tingkat satu. Pria botak itu berhenti, dan sedikit keseriusan muncul di matanya yang kejam. Ia kemudian melanjutkan berkata, jangan lupa tujuan perjalanan kita. Sebelum kita mendapatkan benda itu, kita harus menjaga kekuatan kita. He he, pemimpin benar, menjaga kekuatan kita lebih penting. He he, pemimpin, selama kita mendapatkan benda itu, kita bisa pergi kerising Cloud Red Union untuk menukar 15 batu kristal primal bermutu tinggi. Saat itu, kita bisa beristirahat dengan baik dan bersenang-senang. Pria pendek itu tersenyum bangga. He he, bodoh, pria botak itu mencibir dengan nada menghina. Pemimpin, mengapa kamu memarahiku? Berapakah 15 batu kristal primal bermutu tinggi itu? Jika kita menjual benda itu di pasar gelap, orang-orang akan membelinya meskipun itu adalah 30 batu kristal primal bermutu tinggi. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Baiklah, kalau begitu ayo kita jual di pasar gelap. Sialan, Rising Cloud Red Union. Jangan buang waktu lagi, pemimpin, ayo pergi sekarang. Jangan biarkan siapapun mengalahkan kita. Ayo pergi. Para bandit itu pergi dengan tergesa-gesa dan menghilang kekedalaman hutan dalam sekejap mata. Chu Hen, yang bersembunyi di puncak pohon, tidak langsung turun. Sebaliknya, dia diam-diam mendengarkan gerakan di sekitarnya. 15 batu kristal primal bermutu tinggi, serikat buruh cloud yang meningkat. Berdasarkan kata-kata ini, Chu Hen kemungkinan besar dapat menentukan bahwa yang mereka bicarakan adalah teratai kristal darah. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Di antara para bandit, pria botak adalah yang terkuat. Berdasarkan aura yang dia pancarkan, dia berada di tahap pembukaan natal tingkat 2. Akan sulit menghadapinya sendirian, apalagi yang lain. Tapi sekali lagi, begitu dia mendapatkan teratai kristal permata darah, Chu Hen tidak hanya bisa menukar tombak sisik terbalik piton emas, tapi dia juga tidak perlu khawatir tentang batu kristal primordial untuk jangka waktu yang lama. Setelah ragu sejenak, mata Chu Hen bersinar dengan tekat. Dia akan mengikuti mereka untuk sementara waktu dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Jika ada bahaya, dia akan segera mundur. Ayo lakukan. Terima kasih telah menonton!